Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Saya rasa selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Agar kita bisa start dari awal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. review, itu dengan ketat. Tapi di satu sisi tentu juga dari industri berharap bahwa proses itu pun juga bisa ada jalan keluarnya sehingga proses cepat. Karena sekali lagi kita bicara soal produk yang as soon as possible itu ada di tengah masyarakat. Di satu sisi. Tapi di satu sisi tentu bicara soal safety kita juga aktifkan. Jadi ini memang hal-hal yang mudah-mudahan paling tidak ada jalan keluar setelah pertemuan ini dan ke depan teman-teman para peneliti tetap semangat peneliti ini dan juga tetap apalagi sekarang tuntutan dari UI sendiri dan juga termasuk tentu FKUI yaitu menjadikan FKUI ini sebagai entrepreneurial university. Artinya research university sudah kita lewatin. Sekarang kita menuju entrepreneurial university. Produk-produknya harus bisa dielitisasi. Jadi oleh karena itulah maka mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kita yang ada di sini dan juga tentu para peneliti yang berasal dari Suri Indonesia khususnya para peneliti obatnya erbat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi kepada para pembicara, para panelis dan juga Bapak-Ibu sekalian yang sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Ari atas sambutannya. Selanjutnya, kita akan masukin sesi Biala Penteraktif hari ini yang akan dimoderatori oleh Ibu Linda Erlina, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi. Sebelumnya, saya akan membacakan sisi singkat dari beliau. Ibu Linda Erlina, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi, menyelesaikan pendidikan sarjananya pada tahun 2014 di Universitas Pancasila dan mendapatkan gelar master pada bidang farmasi pada tahun 2016 di Universitas Indonesia. Beliau kemudian aktif melakukan riset dalam bidang bioinformatika dan molekular modeling. Beliau juga aktif sebagai tenaga pendidik di Departemen Kemiak Dokteran. Sampai saat ini, sudah banyak publikasi yang dilakukan oleh Ibu Linda. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kepada Ibu Linda, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Dr. Megan untuk introduksinya. Perkenalkan, nama saya Linda Erlina, selaku moderator pada Dorusi Dialog Interaktif Akselerasi Riset dan Komersialisasi Obat Herbal FKUI. Bersama kita hari ini telah hadir tim panelis dan juga narasumber. Selamat datang kepada Kepala Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional Sukkumen Kesehatan dan Kosmetik. Kemudian ada dari Ibu Reri Indriani, kemudian ada dari Prof. Erni Ernawati Formal Dingsi, selaku peneliti obat riset di FKUI dari Departemen Farmasi. Kemudian ada juga Prof. Franz Suyatna dari Ketua Clinical Research Supporting Unit Ceresiu, dan Bapak Elfiano dari GP Farmasi. Baik, kemudian ada juga narasumber kita telah hadir juga tiga orang, yaitu Dr. Wawai Muli, Ibu Desa, dan juga Dr. Lili Legiawati. Baik, sesinya akan saya buka, mungkin tidak kenal, maka tidak sayang. Saya akan tampilkan dulu CV dari masing-masing tim panelis dan juga narasumber kita pada hari ini. Baik, saya izin saya spin, apakah sudah terlihat screen-nya? Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk tim panelis kita yang pertama ada Ibu Reri Indriani, APT Magister Science, yang pendidikan S1-nya dari Sarjana Farmasi Universitas Indonesia, kemudian Profesi Apotekar Universitas Indonesia, dan melanjutkan S2 Ilmu Komunikasi di London School of Public Relations Jakarta. Kemudian beliau saat ini menjabat sebagai Deputi Kepala Bidang Pengawasan Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dari 2 Oktober 2020 hingga sekarang. Kemudian pengalamannya sangat banyak, dan juga beliau ini juga banyak sekali untuk organisasinya dan juga prestasinya. Kemudian untuk tim panelis selanjutnya adalah Prof. Dr. Ernie Hernawati Purwaningsi Magister Science dengan riwayat pendidikan S1 Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, S2 Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan S3 Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan juga Guru Besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Adapun publikasi beliau adalah H-indeksnya ada 7 berdasarkan Google Scholar, kemudian jumlah dokumennya 123, total citasinya adalah 90 oleh 123 dokumen. Kemudian beliau juga aktif dalam penelitian di bidang herbal, salah duanya adalah Effects of Sambiloto, Andrographis Paniculata on GLP-1 and DPP-4 Concentrations between Normal and Pre-Diabetic Subjects yang dipublikasi pada tahun 2022. Kemudian ada Anti-Aging Effects of Alkalita Indica, X-Plug yang dipublikasikan pada tahun 2021, dan sebenarnya masih banyak lainnya. Kemudian tim panelis berikutnya yaitu Prof. Dr. Franz Desuyatna, SPFK, PhD, dengan riwayat pendidikan. Pada tahun 1977, beliau dokter umum di FKUI. Kemudian pada tahun 1981, spesialis farmakologi klinik. Kemudian pada tahun 1987, PhD-nya di Katolik Universitet Leuven, Belgia. Kemudian untuk riwayat pekerjaan, pada saat ini masih menjabat sebagai Ketua Clinical Research Supporting Unit. Dan sama seperti yang lainnya, publikasi beliau juga sangat banyak sekali. Kemudian ada Pak Elfiano Risaldi, yang saat ini jabatannya adalah Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia. Kemudian untuk riwayat pendidikannya adalah S1 Ekonomi, S2 Manajemen. Dan pengalaman sebelumnya adalah sebagai Forman Direktur Utama PT Indofarma TBK, dan praktisi di dunia industri farmasi Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Kemudian telah hadir juga narasumber kita, ada tiga orang. Yang pertama adalah Dr. Wawai Muli Arozal, Magister Biometri, PhD, dengan riwayat pekerjaan pada tahun 2013 sampai 2021, menjabat sebagai Ketua Departungan Formatologi dan Therapetik di FKUI. Untuk riwayat pendidikan beliau adalah pada tahun 193, Dokter Umum di FKUI, pada tahun 2002, Magister Ilmu Biomedik di FKUI, dan pada tahun 1987, PhD di Negata University of Pharmacy and Life Sciences Negata, Jepang. Kemudian publikasi beliau juga sangat banyak sekali yang di bidang herbal. Salah satunya adalah Mangiferin Ethinates Doxorubicine Induced Nefrosopoxicity in Reds Through Reduction of Oxidative Stress yang dipublikasi pada tahun 2021, dan juga Potential Deleterious Effect of L-Citrulline Supplementation in Isoproterinal Induced Myocardial Infraction yang dipublikasi pada tahun 2020, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk narasumber yang kedua, ada Ibu Desak Gede Budi Krisna Murti, S-Farm APT N-Biomed, yang saat ini juga berada di Departemen Farmasi Kedokteran FKUI yang menjabat sebagai Kepala Departemen mulai dari tahun 2018 sampai 2021, kemudian menjadi Koordinator Penelitian dari Departemen Farmasi Kedokteran FKUI mulai dari tahun 2021 sampai sekarang. Beliau menamatkan S1 Farmasinya di Universitas Erlangga, Profesi Akpoteker di Universitas Erlangga, S2 Biomedic Farmakologi di Universitas Indonesia, dan saat ini sedang menjalani S3 Ilmu Biomedic di FKUI. Kemudian ini adalah publikasi beliau yang juga terkait dengan Herbal, jadi ada yang dipublikasi tahun 2022 dan 2021, dan salah satunya adalah mengenai Centella Asia Tukau. Kemudian untuk yang nasum berkita ketiga, yaitu dokter-dokter Lili Lejawati SPK Konsultan dengan riwayat pendidikan pada tahun 1995 dokter umum di FKUI, kemudian pada tahun 2004 pendidikan dokter spesialis kulit dan kelamin di FKUI, tahun 2013 sebagai konsultan dermatologi kosmetik, dan pada tahun 2019 menjalani program pendidikan dokter ilmu kedokteran di FKUI. Berikut adalah riwayat jabatan dari dokter Lili, yaitu sebagai terakhir adalah koordinator administrasi keuangan Departemen Dermatologi dan Fenerologi pada tahun 2013 sampai 2015, kemudian pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Dermatologi dan Fenerologi FKUI RSCM tahun 2015 sampai 2019. Oke, baik. Kemudian publikasi beliau juga diherbal mengenai Sentela Asiatica yang dipublikasi pada tahun 2021 dan juga 2020. Baik, ini adalah sedikit introduksi dari tim panelis dan juga dari narasumber. Baik, mungkin kita bisa langsung untuk mulai diskusinya pada siang hari ini. Jadi kita mulai dulu, akan ada pemaparan singkat selama 10 menit dari para narasumber. Untuk narasumber yang pertama kepada dokter Wawemuli Airozal, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya selama 10 menit. Terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Bapak Dekan FKUI yang saya hormati, Ibu Reri dari Deputi Registrasi Obat Herbal, Badan POM, juga staff Badan POM yang hadir pada webinar kali ini, Bapak Elviano Rizaldi dari BP Farmasi, para guru besar dan staff pengajar FKUI yang saya hormati, dan para peserta dialog interaktif yang saya muliakan. Sebelumnya, tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lidia yang berkenan mengundang kami untuk memaparkan penelitian-penelitian yang sudah dan sedang berjalan di Departemen Farmakologi FKUI terkait penelitian tentang tanaman umum. Saya, Dr. Wawai Muli, seperti yang sudah disampaikan oleh Linda, memang interes kami dan juga staff kami yang lain adalah banyak meneliti terkait tanaman obat herbal, tapi untuk kali ini saya akan memfokuskan kepada dua tanaman obat yang menjadi priwa dona di Departemen kami, yaitu kurpumin dan loringa olivaira atau kira-kira sebagai tanaman pelor. Kita tahu bahwa di UI sendiri sudah menetapkan enam topik prioritas untuk tahun 2002, yaitu mengenai emergent disease untuk COVID-19 ataupun post-COVID-19, mitigasi perubahan iklim, dan sebagainya termasuk juga stunting obesitas serta penyakit tidak menulai. Untuk emergent disease terkait COVID-19 dan post-COVID-19, salah satu penjabarannya adalah kita juga ingin mengembangkan, topik riset UI adalah juga mengembangkan teknologi deteksi, vaksin, treatment, dan obat herbal, termasuk obat herbal asik Indonesia untuk tentunya kita bisa kembangkan terkait penyakit COVID-19 atau post-COVID-19. Di samping itu untuk stunting obesitas serta penyakit tidak menular, topik-topik riset yang diunggulkan juga pengembangan teknologi mutahir, obat herbal, dan termasuk drug delivery system untuk penyakit degeneratif. Sehingga untuk topik riset terkait herbal yang sudah berjalan di kurang 10 atau 20 tahun belakang ini, beberapa tanaman obat yang menjadi fokus riset kami adalah maniferin atau nama ilmiahnya manifera indica, kemudian manostin, alfamangostin, kemudian kurkumin, dan dalam hal ini kita mengembangkan menjadi bentuk sediaan nano atau nanokurkuminoid, serta yang terakhir ini sedang juga kami kembangkan adalah dari tanaman kelor atau morina olivera. Saya update sedikit mengenai nanokurkumin, bahwa kami sudah berhasil membuat sediaan dalam bentuk nanopartikel kurkuminoid, di mana sudah kita lakukan uji farmakokinetik, di mana kami membandingkan antara sediaan nanopartikel yang sudah kami kembangkan dengan sediaan kurkuminoid konvensional, dan dari hasil kinetik tersebut dibuktikan bahwa bio-fabilitas dari sediaan kami itu jauh lebih baik dibandingkan sediaan konvensional, dan distribusi ke target organ itu jauh lebih meningkat dibandingkan sediaan yang konvensional. Kemudian kami juga sudah melakukan uji farmakokinamik pada model hewan, model hewan kanker ovarium yang diindikasikan sebagai ajufan untuk terapi definitif, yaitu cispratib, dan kami sudah memperoleh hasil yang positif terkait model hewan kanker ovarium ini. Dan kami telah melakukan kerjasama dengan industri sejak tahun 2019, tentunya difasilitasi oleh FKUI, dan UI tentunya ada MOU disertai dengan perjanjian kerjasama dengan PT Kiniafarma untuk mengembangkan nanokurkuminoid ini. Ini adalah roadmap riset nanokurkumin sebagai terapi ajufan pada kanker ovarium, di mana di akhir tahun ini kami sudah melakukan formulasi, kemudian uji kinetik dan dinamik, dan kami sudah mempublish beberapa artikel, publish paper terkait formulasi nanokurkumin ini di jurnal-jurnal yang reputable, jurnal Q1, dan kemudian karena kita bekerjasama dengan industri, maka kami sudah memberikan formulasi kami kepada industri, sebelumnya kami sudah melakukan patent, dan dari industri saat ini sedang membuat skala, skala dari upscaling, dari skala lab ke skala industri, seperti itu. Jadi kami harapkan di tahun 2002 ini, formulasi sediaan jadi itu sudah jadi, kemudian kita akan melakukan uji perbandingan antara produk yang kami hasilkan dengan formulasi yang dibuat oleh industri. Kemudian di tahun berikutnya kami sudah berharap kita bisa melakukan uji stabilitas, kemudian uji toksisitas kronik, kemudian upscaling, formulasi produk jadi menjadi pilot scale untuk sediaan, dan kami bisa melakukan persiapan protokol untuk uji klinik, seperti itu di tahun depan. Dan di tiga tahun mendatang, kami harapkan kami sudah masuk ke uji klinik fase 1 atau fase 2, dan kita bisa mengajukan PTUK, PTUK, persetujuan uji klinik kepada Badan POM, dan kami harapkan di tahun 2028 kami bisa bersama dengan industri dapat memperoleh izin edar nanokokumen sebagai OHP atau mungkin lebih baik lagi bisa diregistrasi sebagai fitofarmaka. Kalau misalnya uji klinik kami memperoleh hasil yang baik. Tetapi perlu kami sampaikan ada beberapa hambatan terkait perjalanan penelitian ini, bahwa belum adanya pedoman dari Badan POM untuk uji farmakodinamik terkait indikasi ajufan antikanker. Kemudian juga belum terdapat produk nano yang terdaftar sebagai obat tradisional atau OHP atau fitofarmaka, sehingga belum terdapat peraturan yang mengatur terkait produk obat tradisional nano tersebut. Kemudian yang juga menjadi hambatan adalah upscaling dari lab dan sekalian industri. Karena kami sudah banyak berdiskusi dengan teman-teman industri bahwa kesediaan yang kami buat itu adalah sedia-sedia dengan high grade. Artinya kita beli dari sigma dan sebagainya. Sehingga kalau itu diterapkan itu sekali industri, tentunya kosnya menjadi lebih besar. Jadi kami akan mengupayakan bagaimana teman-teman dari industri bisa mengupayakan pembuatan formulasi dengan produk yang tidak jauh berbeda dari sediaan lab kami, tetapi dengan kos yang lebih sedikit seperti itu. Dan hal yang juga menjadi kendala adalah industri sendiri atau dalam tahar ini kimia farma belum memiliki peralatan untuk mendukung pembuatan nanopartikel sehingga kemudian diserahkan kepada pihak ketiga seperti itu. Jadi status saat ini untuk nanopartikel kurkumin yang kami kembangkan adalah kami sudah mengajukan hidup HPD-UPT, kemudian pihak industri sendiri juga sudah mengembangkan formulasi jadi yang acceptable, artinya yang sudah siap untuk yang lebih kurang sama dengan profil kinetik yang juga lebih kurang sama dengan yang dibuat oleh peneliti. Kemudian persiapan uji kinetik untuk konfirmasi dengan bentuk sediaan awal, persiapan uji toksisitas akut dan kronik, serta persiapan dokumen pengajuan uji preklinik dan uji klinik untuk indikasi ajupan terapi kankor otakium. Ada hal yang ingin kami tanyakan tentunya kepada badan regulator, terutama terkait parameter efektifitas untuk ajupan antikanker. Apakah memang hanya quality of life? Apakah bisa kita mengajukan parameter efeksi itu misalnya parameter-parameter yang sifatnya molekul lain? Yang terakhir kami akan mengajukan, kami juga sekarang ini sedang melakukan penelitian terkait kurkumin inhalasi. Jadi tadi di mana salah satu interesnya adalah untuk obat COVID ataupun post-COVID, kita harapkan uji kurkumin dalam bentuk nebulizer ini bisa digunakan untuk fibrosis pasca kejadian COVID. Dan saat ini baru dikembangkan untuk model hewannya dan persiapan formulasi untuk kurkumin inhalasinya. Yang terakhir mengenai moringa olivera atau daun kelor. Dalam hal ini sebenarnya kita sudah start lebih dari kira-kira 2 tahun yang lalu. Jadi peneliti misalnya ProFrance itu sudah mulai melakukan penelitian yang terkait anemia defisiensi yang diberikan moringa olivera. Kemudian saya sendiri dan beberapa teman-teman S3 itu sedang meneliti moringa olivera baik dalam bentuk ekstrak maupun sediaan minyak itu untuk neuroprotective agent. Jadi untuk meningkatkan fungsi kognitif pada tipus artinya ada model-model Alzheimer dan sebagainya. Kemudian ini adalah ongoing research untuk moringa olivera. Jadi efek neuroprotective kemudian juga untuk memperbaiki fungsi kognitif melalui modulasi mikrobiota usus dan efek proteksi moringa olivera pada toksisitas multi-organ akibat doksolensin. Ini semua masih dalam bentuk uji praklinis. Yang terakhir saya ingin menyampaikan kepada regulator atau mungkin juga kepada panelis dari GP Farmasi bahwa apakah ada kemungkinan pengembangan obat herbal untuk indikasi yang bukan prioritas. Saya tahu ada beberapa prioritas misalnya disipidemia, anti-hipertensi, anti-anemia. Dalam hari ini karena kami ingin mengembangkan calor atau moringa olivera untuk indikasi neuroprotective. Kemudian untuk pedoman uji praklinis yang ditetapkan oleh badan POM seperti yang saya tahu ada untuk anti-diabet, anti-hobisitas, anti-hipertensi. Kalau peneliti ingin melakukan uji praklinis di luar indikasi tersebut apa kemudian pedomannya. Artinya model hewan apa yang kemudian yang acceptable untuk kemudian kita lanjutkan untuk tujuan registrasi. Kemudian apakah untuk tujuan registrasi juga harus mendapatkan persetujuan uji praklinis dari badan POM dan yang juga isu yang penting untuk tujuan pendidikan apakah obat herbal yang diuji klinis juga harus mendapat persetujuan uji klinis dari badan POM. Dan satu hal, bila uji herbal atau obat herbal yang kita kembangkan itu bukan untuk sediaan oral, apakah sudah ada juga panduannya. Jadi saya lihat ada dokter lili yang mungkin akan mengembangkan obat dengan administrasi secara total. Yang saya tahu belum ada panduan terutama juga terkait uji praklinisnya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, Ibu Linda mudah-mudahan waktunya tidak kelebihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Wawemul untuk penyampaian materinya dan juga pertanyaan untuk regulator. Waktunya pas dok 10 menit. Kemudian akan kita lanjutkan kepada narasumber yang kedua yaitu Ibu Desak. Silakan untuk menyampaikan materinya selama 10 menit. Baik, terima kasih. Jadi Ibu Linda izin share screen. Sudah tampak? Sudah tampak, Ibu. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang kepada Pak Dekan, Prof. Ari, kemudian Ibu Reri dari Bepom, beserta staff Bepom, Bapak Elfiano dari GP Farmasi, staff dan guru besar FAWI, serta para hadirin sekalian. Jadi mungkin tadi dokter Wawemuli sudah spesifik bicara tentang pengembangan herbal di departemennya. Kemudian saya akan menyampaikan terkait tantangan pelaksanaan riset obat herbal dan hiristasi produk obat herbal. Dan juga cerita terkait aktivitas di departemen juga kluster DDRC terkait pengembangan obat herbal ini. Sebelum bericara tengkantan-tentangan, kita tahu ada potensi pengembangan obat tradisional. Jadi obat tradisional ini merupakan warisan budaya bangsa dan kita tahu lebih dari ratusan suku etnis di kita yang memiliki pengatuan tradisional di bidang pengembangan. Kemudian data dari WHO dikatakan lebih dari 60 persen negara maju ternyata sudah memulai menggunakan pengembangan tradisional. Kemudian lebih dari 30 ribu jenis tanaman obat berasal dari Indonesia. Hanya sayangnya dari sekitar 9 ribu spesies yang diketahui memiliki kaset obat, belum dimanfaatkan secara optimal sebagai obat herbal. Dan semakin ke sini, trend back to nature dari obat herbal semakin meningkat. Kemudian dalam program riset nasional 2020-2024, itu dikatakan bahwa salah satu fokusnya adalah terkait teknologi produksi sediaan obat berbasis bahan baku alam dan juga kemendarian bahan baku obat terkait bahan alam. Kemudian, sediaan obat herbal juga terbukti memiliki efek terapi yang efektif dan dibuktikan oleh meningkatnya hasil publikasi terkait dengan penelitian riset herbal. Tadi juga sudah disampaikan dokter Wamuli dan banyak lagi hasil riset terkait herbal. Kemudian penerimaan kalangan dokter dan menggunakan obat herbal semakin meningkat. Kemudian potensi lainnya adalah obat herbal ini dapat digunakan juga bersamaan dengan ajupan atau batinnya, walaupun tentu ada kemungkinan interaksi dan lain-lainnya. Kemudian ada penelitian obat herbal di perguruan tinggi dan screening terhadap sumber daya baru. Ini seperti meningkatnya penelitian terkait merin, kehutanan, dan lain-lain. Kemudian, jika kita bicara riset pengembangan obat herbal dan hilirisasi, itu mencakup beberapa aspek. Seperti aspek kesehatan, kita tahu obat herbal dapat meningkatkan kesehatan, bisa digunakan sebagai terapi preventif dan komplementar, dan ternyata beberapa juga terbukti, bahkan sampai uji klinik terbukti memiliki efek kuraktif. Kemudian ada stigma, paradigma obat herbal ini termasuk yang low effect sampling, walaupun itu tetap perlu dibuktikan dengan penelitian dan evident days. Kemudian, dari aspek sosial budaya, kearifan lokal yang tadi sudah disampaikan, kemudian sekarang trennya sudah mengemas jamu, modernisasi jamu. Jadi diharapkan herbal ini dapat menembus semua segmen. Kemudian dari teknologi, ini diharapkan riset-riset juga mendukung pengembangan pengusahaan teknologi di bidang herbal, tadi sudah disampaikan salah satunya riset terkait nanopartikel. Kemudian terkait ekonomi, nah di sini ekonomi kita tahu usaha obat herbal itu sebagian besar UMKM, kemudian dikatakan juga di tahun 2009-2019, ternyata industri jamu di Indonesia ini memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, dan mampu tumbuh di atas 6%, yang artinya itu di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian, bicara tentang tantangan pengembangan obat herbal, yang pertama adalah yang kami rasakan selama ini terkait koordinasi dan kerjasama dari berbagai institusi, seperti kementerian, antarakademisi, kemudian bagaimana kolaborasi dengan organisasi profesi, kolaborasi dengan asosiasi industri seperti GP Farmasi. Salah satunya adalah terkait mungkin yang selalu kita bicarakan dan kita inginkan, terkait bank data nasional yang bisa menampung semua hasil riset herbal di Indonesia. Jadi selama ini masalahnya memang belum ada data, suatu bank data untuk riset herbal ini, jadi itu yang menyebabkan terjadinya publikasi, duplikasi riset terkait herbal di beberapa institusi. Kemudian, jika nanti ada bank data, diharapkan peneliti yang akan tertarik meneliti obat herbal bisa melihat bank data, kemudian sudah tahu, oh, obat herbal tadi seperti disampaikan, contohnya daun kelor yang tadi disampaikan Dr. Muli, sudah sampai tahap apa. Sehingga peneliti selanjutnya bisa melanjutkan, tidak lagi mengulangi dari hulu lagi penelitiannya. Kemudian, masalah kedua terkait sumber daya alam. Sumbuhan obat ini perlu dikelola secara optimal. Jadi Bepom selalu mencaratkan standarisasi sumber bahan baku, bahan herbal, dan ini juga jadi masalah, karena kadang-kadang beda cara tanam, beda lokasi, beda cara panen, itu menyebabkan perbedaan kualitas dari bahan baku, obat herbal ini. Nah, ini yang perlu dilakukan budidaya secara profesional, makanya mungkin ini termasuk kolaborasi dengan berbagai pemegang kepentingan juga, dan petani-petani di daerah. Kemudian mutu sediaan obat, herbal ini harus konsisten, makanya itu semua proses mulai dari bahan baku sampai hilirisasi itu harus tersandar. Kemudian suplai permintaan dan kebutuhan berbasis bukti ilmiah ini harus seimbang. Jadi, kami beberapa kali duduk bareng bicara dengan asosiasi industri seperti GP Farmasi, permasalahannya selalu kadang-kadang peneliti, penelitiannya canggih-canggih, kemudian tapi kita lupa kalau kebutuhan pasar itu apa, atau menghasilkan suatu produk, ternyata setelah diluncurkan produk itu kalah saing, karena ternyata biayanya jauh lebih tinggi daripada obat yang tersedia, konfesional sedia, dan lain-lain. Ini juga sudah termasuk biaya pengembangan obat herbal, sehingga bagaimana caranya kita bisa menekan harga herda dan siap bersaing di pasar. Kemudian dibutuhkan penguatan sistem regulasi yang mendukung kesehatan tradisional, jadi besar harapan kami ke depannya jika ada herbal mungkin di JKN atau apa gitu ya, itu mungkin bisa mendukung percepatan hilirisasi dari produk herbal ini. Kemudian, pembuktian secara ilmiah melalui uji klinik, evidence-based medicine, ini juga tantangan, karena kita butuh mitra, kita butuh dana yang cukup besar, selama ini menjadi kendala bagi sebagian besar peneliti terkait obat herbal. Kemudian, tadi sempat berbicara juga, sebenarnya nanti usernya sebagian besar adalah dokter yang harus terbuka juga terhadap herbal, jadi sebagaimana mungkin, besar harapan kami juga, herbal ini sudah mulai dikenakan dari tahap pendidikan dokter. Kemudian, tantangan lainnya adalah terbatasnya penelitian sampai tahap uji klinik, tadi terkait regulasi, terkait biaya, mitra, dan lain-lain. Kemudian, bagaimana perizinan dan promosi produk, ini tentunya juga perlu disosialisasikan kepada para pesawat dan pengusaha. Ini saya rasa sudah pada tahu, obat herbal terbagi dari jamu, obat herbal tersandar, dan fitofarmaka, dan untuk meresepkan fitofarmaka di pelayanan kesehatan formal, fitofarmaka ini, bahan bakunya harus tersandarisasi dan harus melalui uji klinik. Kemudian, ini kemarin salah satu paparan dari peremon dari DEXA, DLBS, jadi terkait modern farmakologi teknik, jadi sekarang trendnya sudah mulai bergeser. Jadi, sebelum kita melakukan riset herbal, ini terkait Bu Linda juga keahliannya, ini perlu dilakukan riset lainnya, seperti profil metabolomik, docking, dan lain-lain. Kemudian dicocokkan dengan database atau jeans, kita sudah tahu SAR-nya, super activity relationship-nya. Jadi, sebelum di uji ke animal, sudah ada bayangan ini akan bekerja di mana, mekanismenya lewat apa, dan setelah di animal juga terbukti bagus, dan positif, dan tidak toxic, baru bisa dilanjutkan ke studi di manusia. Baik, ini kami menyampaikan, saya akan ingin menyampaikan beberapa riset herbal yang berjalan di Departemen, dan juga di Cluster Drug Development di MRI. Ini yang pertama, Akalipa Indica, inilah salah satu positifnya herbal. Jadi, satu herbal karena mengandung beberapa konstitusen, memangnya kayak jadi, bisa bekerja sebagai, memiliki beberapa aktivitas. Ini contoh, penelitian Akalipa Indica, ini juga oleh Prof. Ernie, terbukti efektif sebagai anti-aging, Alzheimer, anti-obesitas, dan measennya grafis. Dan penelitian ini semua tahapnya sudah di uji preklinik, dan sekarang sedang dalam pengajuan proposal untuk mengajukan lanjut ke uji klinik. Kemudian, untuk sediaan topikal, di sini ada pengembangan juga sediaan topikal yang kandungannya adalah Centella Asiatica dan Garcinia Mangostana. Ini salah satunya untuk topikal sebagai sediaan anti-akne, dan sudah mulai ke arah pengembangan sediaan nanopartikel untuk topikal ini tadi. Kemudian, ada penelitian lain terkait Garcinia Mangostana. Ini juga sudah penelitiannya ke arah nanopartikel, kemudian fokus diarahkan ke arah kanker kolorektal, dan sudah dilakukan uji toksisitas. Kemudian, penelitian selanjutnya, yaitu Guazuma Ulmifolia, ini diuji pada dua aktivitas sebagai sindrom metabolik dan anti-aging, dan risetnya masih dalam tahap uji preklinik. Kemudian, ini eukaliptus, riset bersama dengan Kementerian Kehutanan. Ini untuk anti-SARS-CoV-2, dan sedang dilakukan uji toksisitas juga. Kemudian, ada riset propolis. Ini juga kerjasama kolaborasi juga dengan Departemen Teknik di UI. Ini, kami mengembangkan sediaan ovulanya untuk vaginal kandidiasis, dan sudah sampai level atau tahap uji klinik, dan sudah didatarkan hakinya. Mudah-mudahan hasil dari uji klinik ini dapat segera bisa tembus hilirisasi. Kemudian, selanjutnya, ada Thinospora CRISPR, ini dilakukan praksinasi, dan dilakukan profiling metabolomik. Jadi, ini modern teknologi untuk riset si herbal ini. Kemudian, selanjutnya, ada Andrographis Maniculata untuk sindrom metabolik, dan ini juga sudah sampai tahap uji klinik. Kemudian, ada Espolis Citrum, ini diisolasi senyawa murninya, diujikan sebagai anti-kanker. Kemudian, ada Anonamuricata, dilakukan sintesis dan karakterisasinya. Ini salah satu riset dari DDRC Imeri. Kemudian, dilakukan formulasi sedia nanopartikelnya, dan diuji in vitro dan in vivo pada kanker cervix. Kemudian, ada Jamur Putih atau Tramila Fucuormis, ini diuji sebagai antioksidan, dan efeknya pada anti-kanser payudara. Terakhir, ada Sarang Semut, ini diuji profil fitofiniannya, dan aktivitasnya terhadap kanker kolon. Kemudian, ijen sharing juga, jadi terkait hilirisasi herbal ini, kami juga berusaha tidak hanya fokus hanya di risetnya saja, tapi berusaha menjalin kerjasama dengan berbagai institusi, berbagai pihak, contohnya dengan pihak industri, mulai dari pendidikan, jadi ada OLEKOS, yang ternyata banyak peserta dari tenaga kesehatan, termasuk dokter yang ikut. Kemudian, duduk bersama juga, bicara dengan beberapa praktisi herbal industri, terkait hilirisasi produk herbal, bersama Marta Tilaar dan industri lain. Kemudian, kami sempat juga menyusun buku Panduan Budidaya Toga Organik bersama Marta Tilaar. Kemudian, ini juga kerjasama dengan organisasi perkumpulan dokter herbal medik, kami melakukan webinar, kemudian setiap beberapa minggu sekali, mereka rutin melakukan kegiatan edukasi, juga untuk umum, dan kami juga terlibat di dalamnya. Kemudian, diskusi dan rencana pengalaman kolaborasi riset, ini dengan beberapa, dengan GP Farmasi, kita sudah mulai duduk bareng dengan industri, dengan PDHMI dan Imeri dan FKUI. Mungkin itu, dan yang terakhir, di level mahasiswa, kita sudah mulai memberikan edukasi melalui modul elektif terkait dasar kedokteran herbal kepada mahasiswa, dan mahasiswa salah satu tugas akhirnya melakukan edukasi terkait herbal di sosial media. Saya rasa ini juga publikasi sosial media untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat juga terkait herbal ini. Kemudian, kita juga ada online course di Imeri FKUI tadi yang diikuti oleh umum dan sebagian besar, nakas, serta dokter. Kemudian, kita juga bekerjasama dengan, di Pengmas kita bekerjasama juga dengan beberapa kelurahan untuk membangun sentra-sentra kebun toga mandiri. Tapi, jadi, besar harapan ke depannya, ini juga dapat meningkatkan standarisasi bahan baku obat herbal ke depannya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk pemaparannya, Ibu Desak. Selanjutnya, kita akan beralih ke narasumber kita yang ketiga, yaitu Ibu Dr. Lili Legiawati. saya persilakan untuk menyampaikan 10 menit. Terima kasih kepada moderator. Saya coba izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat, dok. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. yang saya hormati Bapak Dekan FKUI, Prof. Ari, yang terhormat para panelis, Ibu Reri dari Badan POM, Bapak Alfiano dari JP Farmasi, Prof. Ernie dan Prof. Franz, para profesor, senior, dan sejawat peserta derosi dialog interaktif FKUI. Pertama-tama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Panitia yang telah mengundang saya untuk berbicara pada siang hari ini. Berbeda dengan dua narasumber sebelumnya, sebenarnya saya belum banyak pengalaman melakukan penelitian di bidang herbal. Nanti pengalaman yang akan saya share berikutnya adalah saat saya melakukan penelitian S3 saya di bidang herbal. Sebenarnya di Departemen Dermatologi dan Teknologi sendiri, kami beberapa staff juga melakukan penelitian S3 di bidang herbal, yaitu Dr. Nadia, Dr. Windy, serta ada beberapa residen kami yang melakukan penelitian untuk tesisnya juga terkait di bidang herbal. Pada kesempatan siang hari ini mungkin berbeda barangkali yang saya akan share pengalaman saya dan hambatan-hambatan yang saya rasakan pada saat saya melakukan uji klinis penelitian herbal, yaitu pendidikan S3 saya yang berjudul Efek Centella Asiatica terhadap kulit kering pada penyandang diabetes mellitus tipe 2, kajian terhadap kadar N6 karboksinetolisin, interleukin 1 alfa, dan aktivitas superoksida dismutase pada stratum corneum. Centella Asiatica merupakan tanaman tumbuhan yang tumbuhnya menjalar dan merambat dari famili Apiaceae. lebih sering dikenal dengan nama gotu kola atau di Amerika Serikat dan Malaysia dikenal dengan nama Indian Pinewood. Sedangkan di Indonesia sendiri dikenal dengan nama pegagan atau nama lainnya adalah daun tapakuda atau antanan dan sering dijadikan lalapan oleh masyarakat Indonesia. Nah, kegunaan terapetik Centella Asiatica atau yang nantinya saya akan sebut dengan CA, telah terdokumentasikan sejak ratusan tahun yang lalu, khususnya di Asia Tenggara itu digunakan sebagai pengobatan herbal. di India, CA terkenal sebagai pengobatan ayurvedik dan digunakan sebagai brentonik. CA sudah digunakan sebagai pengobatan tradisional di Asia, contohnya digunakan sebagai antipiretik, diuretik, antibakteri, antivirus, untuk perbaikan fungsi kognitif, dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam bidang dermatologi, CA kerap digunakan untuk mengobati luka, luka bakar, jaringan parutipertropik, untuk efek anti-inflammasi, dan sebagainya. CA ini sangat kaya, diakakan komponen aktif. Senyawa aktif utama di dalam CA adalah triterpen yang terdiri atas asiatikosid, madekasosid, asam asiatik, asam madekasid, dan asam madasiatik. Selain itu, terdapat berbagai senyawa bioaktif lainnya dan berbagai komponen lain dari CA ini. Ini berbagai bentuk aktivitas biologis dari Centella Asia Tica, kita bisa lihat di sini, dapat meningkatkan fungsi kognitif, anti-diabetes, yang apapun protektif, anti-kanker, dan sebagainya. Bentuk preparat CA yang digunakan ada berbagai macam, ada bentuk oral, bentuk topikal, bentuk injeksi yang terbatas penggunaannya masih dalam studi, maupun preparat homeopatik eksternal atau internal yang digunakan untuk pengobatan alternatif. Di dalam bidang dermatologi sendiri, terdapat berbagai penelitian tentang CA ini. yang pertama adalah tentang efek antioksidan dari CA. Diketahui bahwa daun CA ini memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Dan studi-studi menunjukkan bahwa CA dapat memperbaiki antioksidan dalam berbagai kondisi pada hewan coba. kemudian ini adalah berbagai studi yang telah meneliti bagaimana CA ini memiliki efek antioksidan. Kita lihat di sini ada efek terhadap aktivitas antioksidan enzimatik, SOD maupun kutation proksidase maupun menghambat prooksidan. Dan mayoritas studi ternyata dilakukan pada hewan model coba, in vivo, maupun sel manusia pada uji in vitro. Jadi studi in vivo pada manusia masih terbatas sekali jumlahnya. Di bidang kosmetik, CA bermanfaat sebagai agen anti-aging. Jadi bekerja dengan meningkatkan kolagen tipe 1 yang kita ketahui jumlahnya menurun pada penuaan kulit. Jadi ada beberapa studi di sini terkait CA. Ada studi yang meneliti kombinasi antara madekasose topikal ditambahkan dengan vitamin C topikal dan ternyata hasilnya cukup bagus memperbaiki kekeringan kulit, kerut, kekuatan kulit maupun fleksibilitas kulit dan didukung juga dengan hasil secara biopsi. Terkait dengan efek anti-glikasi dari ekstraksi A topikal, ada studi di Skin Explan Manusia yang ingin melihat bagaimana efeknya terhadap kerut dan juga efek proteksi dari sinar ultraviolet. Marker karboksi metilisin yang diukur merupakan salah satu dari senyawa advanced glycation and product dan pada studi ini ekstrak CA dapat menghambat pembentukan CML atau karboksi metilisin. Dalam peranannya sebagai anti-inflammasi, komponen CA diketahui dapat menghambat berbagai mediator inflamasi dan juga menghambat respon inflamasi. Kebetulan penelitian saya menggunakan CA, baik oral maupun topikal, pada subjek penelitian menerita diabetes mellitus tipe 2. Kita ketahui bahwa diabetes mellitus merupakan masalah kesehatan yang cukup besar dan menjadi beban ekonomi maupun beban kesehatan di Indonesia. Pada tahun 2030, WHO memperkirakan Indonesia akan mendukai peringkat keempat dunia di dalam jumlah penderita diabetes mellitus. Diabetes mellitus yang tidak terkontrol berhubungan erat dengan berbagai penyulit. Salah satunya adalah kelainan kulit. Disebutkan hampir 74 persen DM tipe 2 akan mengalami kelainan kulit dan yang paling banyak ditemukan adalah kulit kering yang angkanya mencapai 47 persen. Mekanisme sistemik yang diduga berpengaruh paling besar pada kelainan kulit kering pada DM tipe 2 meliputi kondisi hiperglykemia kronis, pembentukan advanced glycation end product atau AGS, pembentukan atau peningkatan inflamasi, dan adanya stres oksidatif. Dan kita ketahui bahwa mayoritas terapi kulit kering pada DM tipe 2 terbatas pada terapi topikal. Dan kita sering dapati di lapangan bahwa penanganannya menjadi tidak optimal. Sedangkan kita ketahui bahwa apabila kulit kering ini tidak ditangani dengan baik, bisa menyebabkan berbagai komplikasi. Berupa infeksi, ulkus, bahkan timbulnya gangren, sehingga pasien bisa diamputasi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Linda Wijayadi yang memberikan dorongan dan memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan penelitian beliau pada setting klinis. Sebelumnya, Dr. Wijayadi membuktikan bahwa ekstrak CA dapat meningkatkan ekspresi aquaporin 3 pada kultur sel. Dan penelitian ini dilanjutkan penelitiannya oleh Dr. Hasanah menggunakan CA dalam nanopartikel kitosan pada populasi giriatri dengan kulit kering. Dari studi diketahui bahwa CA oral bermanfaat sebagai anti-diabetes walaupun bio-autorabilitasnya tidak terlalu tinggi. Berdasarkan deduksi peneliti, diharapkan penambahan CA oral pada terapi CA topikal diduga dapat mengatasi faktor sistemik yang terkait patogenesis kulit kering pada DMT-P2 sehingga akan meningkatkan efektivitas tata laksana kulit kering pada DMT-P2. Berikut adalah identifikasi masalah. Dan ini kerangka teori serta kerangka konsep dari penelitian saya. Berikut adalah metode penelitian. Penelitian ini merupakan uji klinis acak tersamar ganda yang dilakukan pada penyandang DMT-P2 dengan kulit kering untuk mengetahui efek penggunaan CH terhadap kulit kering ditinjau dari pengaruhnya terhadap kadar ages CML, interleukin 1-alpha, dan SOD setelah intervensi selama 29 hari. Jadi subjek dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok pertama yang diberikan kombinasi CA oral dan CA topikal, kelompok kedua diberikan CA topikal, placebo oral, dan kelompok tiga, baik placebo oral dan topikal, diberikan kedua-duanya dalam bentuk placebo. Subjek diambil dari polimetabolik endokrin, Departemen Ilmu Penyakit Dalam RSCM, dan 5 puskesmas di sekitar RSCM. Penelitian dilakukan pada bulan Juli 2018 sampai Maret 2019. Berikut adalah berbagai kriteria inklusi dari penelitian saya dan kriteria eksklusi. Ini adalah persiapan bahan yang digunakan dalam penelitian ini. Saya menggunakan preparat CA oral berupa ekstrak CA dalam sediaan kapsul yang sudah beredar di pasaran, dengan dosis 2x2 kapsul, dan placebo oral dibuat menyerupai ekstrak dari CA oral. Kemudian preparat CA topikal dengan menggunakan feikulum salep, dengan menggunakan konsentrasi ekstrak CA 1%, sedangkan placebo topikal dibuat yang menyerupai dengan CA topikal. Berikut adalah alat-alat yang digunakan di dalam penelitian. Subjek mengkonsumsi obat oral 2x2 kapsul, yaitu 2x1100 mg, kemudian obat topikal dioleskan 2x sehari, 15 menit setelah mandi di area sesuai cetakan di daerah pungkai bawah. Jadi saya membuat cetakan berukuran 7x20 cm, dan salep dioleskan sebanyak setengah fingertip unit, atau sekitar 0,25 gram. Dan subjek diminta untuk mencatat setiap kali setelah minum, maupun mengoleskan obat, dan mencatat semua efek simpang yang timbul. Namun selama penelitian, subjek tetap menggunakan atau mengkonsumsi obat anti diabetes yang didapat selama ini. Berikut adalah alur penelitian. Hasil. Di antara 312 pasien DMT2, didapatkan 159 subjek, lalu dilakukan randomisasi dan alokasi subjek, menjadi tiga kelompok perlakuan, dan selama studi 29 hari terdapat 15 subjek penelitian yang mengalami dropout. Berikut dilakukan juga pemeriksaan komponen aktif dari CA, yang digunakan pada penelitian ini, yaitu asiatikoside, dengan menggunakan teknik HPLC, dan didapatkan kadar sebesar 8,7 mg per gram, atau sebesar 0,87%. Nah, ini adalah gambar analisis kromatogram yang menggambarkan komponen aktif CA dibandingkan dengan standar asiatikoside. Berikut adalah simpulan dari penelitian ini. Ternyata didapatkan perbaikan klinis kulit kering pada penyandang DMT2 setelah mendapatkan kombinasi CA oral-CA topical selama 29 hari ternyata lebih besar dan berbeda bermakna secara statistik dibandingkan dua kelompok lainnya. Demikian juga didapatkan peningkatan SOD pada kelompok yang mendapatkan kombinasi CA oral-CA topical lebih besar dan bermakna secara statistik dibandingkan dua kelompok lainnya. Nah, ini juga dicatat berbagai efek samping akibat penggunaan CA oral dan CA topical. Pada CA oral, satu pasien bisa mengeluhkan lebih dari satu efek samping, dan ternyata setelah dihitung secara statistik tidak ada perbedaan bermakna efek simpang baik CA topical maupun CA oral antar kelompok perlakuan. Ini adalah usulan patofisiologi yang saya ajukan bagaimana CA bisa memperbaiki kulit kering pada DM tipe 2. Berikut adalah berbagai dokumentasi penelitian. Saya ingin sampaikan selama melakukan penelitian memang terdapat beberapa hambatan yang menjadi pertimbangan barangkali nanti ke depannya untuk memajukan komersialisasi obat Herbali Indonesia. Yang pertama adalah di dalam pemilihan produsen centella asiatica oral yang memenuhi CPOTB. Memang tidak mudah untuk memilih produsen mana yang sudah memenuhi CPOTB ini. Dan Alhamdulillah saya dibimbing oleh Prof. Ernie yang sudah sangat berpengalaman meneliti di bidang Herbal sehingga bisa memilih salah satu dari perusahaan yang sudah memenuhi kriteria CPOTB. Berikutnya juga di dalam pembuatan salep centella asiatica. Walaupun kelihatannya simpel, 1% centella asiatica dalam salep, tapi ternyata saya harus menjajaki banyak pihak untuk membuat salep ini. Sudah menjajaki instalasi farmasi di RCM, namun tidak bisa untuk membuat salep tersebut. Kemudian sempat menjajaki ke fakultas farmasi di UI, walaupun bisa, namun Alhamdulillah saya mendapatkan kabar di Departemen Farmasi FKUI bisa membuat. Jadi saya sangat-sangat terbantu untuk hal itu. Kemudian untuk kandungan bahan aktif obat herbal yang bervariasi, seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Desak. Jadi sepanjang yang saya tahu bahwa kandungan bahan herbal ini sangat bervariasi, bergantung varietasnya, cara tanamnya, cara tanemnya, juga daerah tempat di mana tanaman herbal tersebut ditanam. Jadi benar-benar saya harus memperhitungkan bahwa bahan yang dipakai di dalam penelitian saya itu berasal dari satu waktu yang sama, jadi tidak boleh kurang hitungnya. Jadi harus sama, karena saya khawatir nanti kandungannya akan berbeda bahan aktifnya. Kemudian untuk mencari bahan standarnya, Stentel Asiatica standar, ini juga bukan merupakan hal yang mudah, walaupun saya hanya butuh tidak banyak, satu gram, namun tidak ada di Indonesia, jadi harus import. Dan harganya juga cukup mahal, karena tidak bisa membeli dalam jumlah kecil. Dan sampai saat ini, walaupun Stentel Asiatica 1% salep itu terbukti bermanfaat untuk memperbaiki kulit kering pada DMT P2, manfaatnya belum bisa dirasakan oleh pasien-pasien yang membutuhkan, karena belum tersedia di pasaran, apalagi yang dalam bentuk komersil. Kemudian kit ELISA yang saya pergunakan, saya menggunakan tiga kit di sini, Aegis, Interlokin 1 Alpha, dan SOD. Ketiga-tiganya itu membutuhkan import khusus, kalau saya ingin mendapatkan harga yang tidak mahal, walaupun tetap mahal juga, sudah import, namun sangat mahal kalau kita membelinya betul-betul semua dari distributor yang ada di Indonesia. Dan butuh waktu yang sangat lama untuk inden, jadi kita harus benar-benar memperhitungkan waktu penelitian kita dengan kit ini akan datang, jadi bisa menghambat jalannya penelitian. Dan saya sangat bersyukur bahwa di dalam import ini saya banyak dibantu, termasuk juga oleh Bapak Dekan FKUI, jadi tidak sulit pada saat dia cukai di airport. Mohon maaf. Kemudian juga berikutnya adalah hambatan di dalam pemilihan metode untuk deteksi. Kalau kita lihat, metode yang ada di studi-studi kebanyakan menggunakan bahannya itu dari darah maupun dari jaringan. Kalau saya menggunakannya dari jaringan kulit, apalagi tungkai bawah pada DMT P2, pasti tidak akan lolos uji etik. Oleh karena itu, saya mencoba mencari kira-kira metode apa yang representatif untuk mendeteksi ketiga marker ini, namun bisa lolos uji etik. Alhamdulillah dapat teknik skin stripping. Dan karena teknik skin stripping ini juga suatu teknik yang baru, ini juga membutuhkan waktu yang betul-betul khusus saya untuk melakukan uji coba. Apakah betul teknik skin stripping ini bisa mengambil jaringan, protein jaringan yang cukup sehingga bisa untuk mendeteksi kadar edges, interleukin 1-alpha, dan juga SOD. Kemudian masalah berikutnya adalah masalah kit skin stripping ini sendiri. Jadi kit skin stripping ini terdiri dari lem sianoakrilat maupun bahan untuk ditempelkan di kulitnya untuk mengangkat jaringan. Ini juga harus impor dan harganya juga tidak murah. Cuma 5 cc harganya cukup mahal. Dan padahal saya butuhkan cukup banyak, sampai puluhan skin stripping. Kemudian juga di dalam jumlah sampel yang dapat diperiksa di lab terpadu per hari masih terbatas. Karena terus terang, ini juga merupakan pengalaman yang pertama untuk lab terpadu, memeriksa bahan skin stripping untuk berbagai marker, apalagi untuk marker edges. Ini betul-betul masih pengalaman yang pertama. Jadi saya cukup deg-degan pada waktu membuka hasil penelitian ini. Dan Alhamdulillah terdeteksi semua sampel saya walaupun menggunakan skin stripping yang kelihatannya sangat sedikit bahan yang bisa diambil. Dan yang terakhir, biaya penelitian. Ini cukup besar dan Alhamdulillah saya berusaha mencoba mencari beberapa hibah dan akhirnya bisa menutupi biaya penelitian ini. Dan Alhamdulillah studi ini sudah dipublikasikan di jurnal Internasional View 1. Kalau kita lihat, cukup banyak jurnal beriputasi dengan fokus yang mencakup penelitian mengenai obat-obatan herbal. Dan saya juga bersyukur juga penelitian publikasi ini mendapat penghargaan dari Ristekbrin. Mungkin sebelum saya mengakhiri presentasi saya, saya ingin mengaturkan banyak terima kasih kepada promotor saya, Prof. Kusmarinah, co-promotor, Dr. Esti, dan Dr. M. Yunir, serta seluruh pembimbing saya, di sini ada Prof. Ernie yang hadir, KPS dan SPS dari Prodi S3. Demikian presentasi saya. Semoga hasil studi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi, memberikan semangat untuk studi-studi klinis selanjutnya di bidang herbal. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Lili Dajiawati, untuk penyampaian materinya. Nah, jadi sekarang kita sudah sampai pada tahap diskusi bersama tim panelis kita. Ada Ibu Rery Indriyani, ada Prof. Ernie, ada Prof. Franz, dan juga Pak Elfiano. Baik, karena tadi ada cukup banyak sekali hal-hal yang disampaikan berupa tantangan, hambatan. Nah, ini mungkin akan saya coba rangkum dalam satu PPT untuk memandu diskusi kita siang hari ini. Baik, mungkin untuk yang pertama, ini ada pertanyaan untuk regulator yang disampaikan oleh Dr. Wawai Muli. Nah, ini saya mungkin persilahkan terlebih dahulu kepada tim panelis pertama kita, yaitu Ibu Rery Indriyani, untuk menyampaikan tanggapannya. Kepada Ibu Rery Indriyani, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Jadi, langsung saja ya. Ya, silakan Ibu. Nanti juga di sini juga Ibu Diana, Direktur Registrasi juga sudah hadir, juga Koordinator untuk Uji Klinik sudah hadir. Mohon gue silakan nanti kalau untuk dilengkapi. Pertama, yaitu mungkinkah pengembangan obat herbal untuk indikasi yang bukan prioritas. Tentu saja untuk penetapan mana obat herbal yang akan dikembangkan. Ini bukan keunangan badan POM untuk menetapkan harus kelas terapetik ini, kelas terapetik ini. Walaupun kita memang sudah mengembangkan untuk praklinik farmakodinamik beberapa kelas terapi yang dianggap prioritas. Dan karena badan POM juga masuk di dalam PRN di bawah BRIN yaitu prioritas riset nasional di mana badan POM sebagai WBS ketua WBS 9 ya terkait standarisasi dan juga pendampingan untuk penyusunan protokol uji praklinik dan klinik. Artinya secara nasional sudah ada roadmap pengembangan dari hulu ke hilir untuk obat-obat prioritas sesuai dengan mengikuti burden disease yang memang sudah ditetapkan. Dan tentunya saat ini juga sudah ada positif sinyal di mana di bawah komando koordinasi Kementerian Kesehatan sedang dalam proses penyusunan formularium fitofarmaka di mana dengan penyusunan formularium fitofarmaka tersebut diharapkan nantinya fitofarmaka yang memang sudah EBM ini akan bisa digunakan di pelayanan kesehatan. Artinya kalau nanti kami hanya khawatir bukan prioritas bisa menjadi tidak terpilih karena pemilihannya salah satunya adalah merupakan pengobatan untuk obat-obat prioritas atau esensial tersebut tapi tentunya tidak menutup kemungkinan untuk ada pengembangan atau inovasi herbal yang dapat digunakan sebagai substitusi produk yang saat ini masih import misalnya atau masih pilihannya masih sedikit atau juga mungkin pengembangan produk-produk yang bersumbur untuk dalam rangka penggalian potensi kearifan lokal seperti itu tentunya memang ini bisa menjadi interest daripada peneliti tapi tentunya kami sampaikan kembali ada kesimbangan antara nilai-nilai riset idealisme untuk riset dengan juga tentunya komersialisasi dengan sampai nanti sudah risetnya semangat ternyata tidak ada industri yang menangkap karena dimannya tidak ada kalau industri kan pasti menilai aspek revenue juga mungkin ini yang bisa menjadi pertimbangan tapi tentunya badan POM tidak dalam kapasitas untuk harus ini harus apa seperti itu tapi akan lebih bagus kalau dari hulu ke hilir memang terintegrasi kemudian yang kedua untuk pengembangan indikasi neuroprotektif tentunya tadi juga sudah disampaikan intinya ya pembuktian saat ini memang kelor-kelor ini sudah banyak yang terdaftar dan ini juga sudah dari nenekmu yang kita yang kita opung kita menggunakan tentu kalau akan ada klaim selama ini masih general klaim nanti tolong Bu siapa Bu Direktur Registrasi kalau tidak salah ini memang dia general klaim untuk darul kelor memelihara kesehatan dengan menambah zat gizi tapi tentunya kalau mau dikembangkan menjadi indikasi neuroprotektif tentu positif kita akan mendukung ya tentunya sesuai dengan metodologi yang berlaku kemudian kemudian uji prakinis yang telah ditetapkan oleh badan POM ini saat ini anti-diabetes anti-obesitas anti-obesitas bila peneliti akan melakukan uji prakinis luar indikasi apa pedomanya tentu saja dipersilakan menggunakan nanti bisa merujuk metodologi lain ya tentunya nanti akan ada penilaian oleh badan POM karena memang kan di dalam pedoman kita masih terbatas pada 10 kelas terapi yang prioritas tersebut ya kan kemudian bisa menggunakan metodologi lain berdasarkan referensi ilmiah yang bisa yang sahih atau metode yang tervalidasi yang bisa kita terima nanti tentunya melalui proses evaluasi oleh badan POM kemudian apakah untuk tujuan registrasi juga harus mendapatkan persetujuan uji prakinis dari BOM justru untuk tujuan registrasi memang wajib mendapatkan persetujuan PPUPK atau PPUK karena ini sudah diatur di dalam perbadan POM perbadan POM nomor berapa ya nomor 21 tahun 2015 tentang cara uji klinik yang baik TUKB memang wajib kalau registrasi kalau tidak untuk registrasi misalnya betul-betul riset muni ya memang tidak wajib tapi kan akhirnya nanti kalau tidak dihilirisasi menjadi komersial produk juga investasi yang sudah diberikan dialokasikan untuk penelitian ini kan juga menjadi tidak optimal nah kemudian apakah untuk tujuan pendidikan apakah obat table yang akan diuji klinik juga harus mendapat nah tadi menurut saya tadi sudah apa namanya sudah saya menjawab ya artinya kalau registrasi wajib kalau untuk tujuan pendidikan memang kita tidak mengkaitkan ya tapi saya rasa sayang sekali kalau sudah diinvestasi sumber daya manusia alat waktu ya uang terus kemudian tidak dilanjutkan menjadi hilirisasi karena untuk bisa dijual itu wajib mendapatkan izin edad bagaimana untuk uji herba bila sediaannya bukan oral apakah sudah ada panduannya selama ini memang kita lebih mungkin semuanya hampir oral ya apakah bentuknya tadi maksudnya bisa okula ya enggak misalnya inhalasi Bu Reri atau misalnya topikal seperti itu inhalasi sebenarnya kami juga mengembangkan untuk inhalasi jadi purbumin diberikan secara inhalasi seperti itu tadi dokter Lely topikal seperti itu itu kan juga kayaknya belum ada panduannya ya Bu Reri ya memang kita saat ini masih dibatasi belum ada misalnya tadi bentuk inhalasi terus kemudian bentuk okula tadi sempat disebutkan juga tapi menurut saya kita tidak kartu mati terus tidak boleh ya sepanjang memang bahan aktifnya memenuhi persyaratan butuh konsisten dari apa namanya dari piloting sampai dengan tahapan laboratorium sampai dengan produksinya tentu ini kita mempinkan tapi kita harus melihat case by case tapi intinya kita mendukung Bu tidak membatasi membatasi terhadap berbagai inovasi intinya jawaban ini jawabannya yang bisa kami berikan sudah ya pertanyaannya sudah ini ya yang mengenai nano itu juga Bu Reri kami kan pengembangan nano juga katanya belum ada doman untuk nano artinya bisa dikasih lihat ya slide-nya ya yang nano ya pertanyaan selanjutnya ya oh iya mohon izin untuk yang nano partikel tadi belum saya screenshot mungkin apakah mau di-share langsung dari dokter Wawai silahkan oh iya maaf tadi ada apa namanya saya udah ada catatannya sih tadi terhadap pertanyaan yang nano itu kan apa namanya jadi belum ada perdoman senyata kemudian juga indikasi ajufan nanti kanker ibu apa ibu jadi kalau saya pernah diskusi dengan industri katanya yang diaksep oleh badan pom adalah untuk kualitas of life misalnya kalau kita mau untuk parameternya itu adalah parameternya molekulan itu boleh atau tidak jadi parameter-parameter itu yang juga mungkin perlu didiskusikan dan juga produk nano sendiri juga katanya belum ada di badan sehingga tidak tidak ada patokan seperti itu Bung Perry mungkin kita perlu menyamakan persepsi juga mungkin slide-nya jangan dihilangkan sambil membaca sambil saya membaca jadi terkait dengan klaim misalnya sebagai klaim ajufan kanker kan sebagai ajufan artinya apakah dia juga diharapkan memberikan atau sinergi dengan efikasi dari anti-kankernya sendiri apakah itu kemonya seperti itu ajufan di sini kan kita harus menyamakan persepsi ajufan dalam konteks yang kami pahami memang selama ini lebih kepada untuk quality of life-nya mohon maaf mungkin kalau kami tidak pas pemahamannya ajufannya di sini karena kalau sekarang saya kembalikan apakah senyawa aktif yang dari herbar ini berani untuk di apa ya sebagai on top dan dibandingkan kontrolnya artinya walaupun sebagai ajufan yakin tidak bisa memberikan efikasinya seperti itu karena kalau kami yang menangkap justru ajufan ini lebih kepada sosok untuk quality of life tapi kalau memang dibuktikan mampu ya dari campuran mohon maaf dari apa namanya yang utamanya senyawa yang utamanya mampu ya menurut kami bisa saja tapi justru kami itu justru khawatir tidak mampu makanya lebih kepada ajufan seperti itu jadi selama ini memang quality of life kemudian produk nano yang terdaftar yang belum kalau untuk peraturan seingat saya di peraturan memang tidak terkait nano ya tetapi persyaratan keamanan dan butuh obat di perbadan POM nomor 32 ya 2019 ya budi ya itu ada pasal-pasal yang mengatur tentang nanoteknologi misalnya di pasal sebentar ya pasal 8B yaitu bahwa tercatum bahwa produk OT yang diproduksi secara nanoteknologi harus dilakukan pengujian sesuai dengan parameter uji nanopartikel atau nanokarier untuk parameter uji nanopartikel dan nanokarier meliputi parameter umum misalnya ukuran partikel kurva distribusi partikel dan morfologi atau bentuknya kemudian juga terkait parameter khusus dilakukan pengujian sesuai dengan tujuan pembuatan nanoteknologi berupa parameter fisika atau dan kimianya kemudian parameter khusus yang tadi sudah disebutkan itu terkait parameter fisika dan kimia yaitu terdiri dari klarutan stabilitas satu juga parameter khusus sesuai dengan pembuatan nanoteknologi ini beberapa yang pengaturan substansi yang kita atur di Perbadan POM 32 tahun 2019 tentang persyaratan keamanan dan mutu memang belum ada Perbadan POM yang khusus mengatur tentang nano tetapi di dalam secara umum terkait keamanan dan mutu diatur mengenai persyaratan teknis dari untuk nano ini produk nanoteknologi ini nah memang terus tadi upscaling dari lab ke skala industri termasuk hambatan kendala masih sedikit atau industri yang belum memiliki peralatan untuk mendukung pembuatan nanopartikel nah memang kita tadi saya sudah kami sudah sampaikan Bu Dokter Waiwai bahwa apa namanya Badan POM sebagai bagian dari percepatan pengembangan dan pemanfaatan fitofarmaka sesuai dengan impresionan tentang penguatan perkembangan industri farmasi dan alat kesehatan nah di dalam program prioritas nasional tersebut PRN program prioritas riset nasional tersebut PRN ini sangat terbuka untuk menjadi apa ya incubator lah di dalam akomodasi atau fasilitasi teknologi manufacturing seperti ini jadi kalau kami usulkan terkait dari yang kendala ya bahwa industri belum memiliki peralatan dalam manufacturing nanopartikel memang bisa mungkin kami bisa sampaikan disini untuk pengusulan ke BRIN baik terima kasih penjelasan dari Ibu Reri Indriani untuk pemaparan dari dokter Wawai Muli mungkin ini saya akan coba ke stand list selanjutnya yaitu Prof Ernie silahkan untuk Prof Ernie bisa menyampaikan tanggapan atau masukannya terhadap pemaparan dari dokter Wawai Muli silahkan Terima kasih Mbak Dinda terima kasih semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam memang kita harus kerja keras bersama-sama dan tidak sendiri-sendiri sebagai contoh tadi kata-kata Ajufan selama ini untuk uji klinik itu sering seringkali adalah on top ya jadi dengan obat standarnya jadi tidak pernah memang menjadi fitofarmaka obatnya herbal sendiri begitu kayaknya Bu jadi kita harus persamaan persepsi ini harus lebih lebih jadi tidak pernah kita juga uji klinik yang selama ini tidak diizinkan kalau herbalnya dibandingkan dengan obat standar selalu obat herbal ditambah obat standar dibandingkan dengan obat standar jadi peransi selalu menjadi Ajufan terus tidak pernah menjadi alternatif begitu jadi yang baru saya melihat baru tensi guard contohnya tensi guard itu perbandingannya langsung tidak on top jadi harus dibandingkan langsung dengan obat standarnya jadi kalau misalkan di peraturan atau pedoman uji klinik untuk herbal itu nanti kedepannya bisa diperbaiki dalam arti disempurnakan kapan harus on top dan kapan boleh menjadi alternatif jadi kalau tidak herbal itu kita tidak pernah menjadi obat tidak pernah menjadi kuratif jadi selalu ajufan-ajufan atau hanya preventif promotif gitu saja jadi ini kita harus bekerja sama-sama bagaimana caranya bahwa uji klinik itu bisa bisa dimanfaatkan tadi ya aturannya memang harus jelas karena ini regulatornya kami percaya betul dari POM akan membuat suatu kriteria atau panduan yang sangat baik dan yang berikutnya adalah juga tadi belum disinggung tadi terkait dengan penelitian dokter Lili CPOTB dan itu sulit sekali kita mendapatkan bahan itu diproduksi oleh pabrik padahal kebutuhannya cuma sedikit kebutuhan waktu itu dokter Lili cuma butuh 50 gram salepnya apakah harus CPOTB di pabrik industri yang punya salep misalkan seperti itu jadi ini memang kemarin sudah ada kerjasama dari POM akan membuat sebagai CPOTB fleksibel nah itu mestinya ke depan juga harus dilakukan lebih baik yaitu misalkan diberikan rekomendasi pada universitas atau fakultas farmasi yang sudah kompeten dalam hal ini atau sudah terstandard misalkan dari UGM dari UNER dari UI dari mana dan itu diberikan suatu rekomendasi sehingga tidak tergantung pada CPOTB yang dilakukan di industri dan itu sebetulnya menambahkan tadi yang untuk nano tentu saja produksinya kita akan tanyakan Pak Alfiano sebagai saat ini jamu-jamu itu sudah dinano-nano in gak sih begitu ya karena selama ini GP jamu lebih ke arah memang bagaimana industri jamu itu bisa bermanfaat di kalangan Indonesia karena jangan-jangan kita masih terbentur saja jamu kita gak gak laku-laku karena itu ini terkait juga nanti dengan pendidikan tadi sudah dokter Wawai sudah menyebutkan bagaimana kalau pendidikan apakah harus dengan POM tadi Brady sudah bagus sekali mengatakan walaupun untuk pendidikan kalau sudah uji klinik terus gak ada lanjutannya ya percuma saja kan begitu ya Bu Rady ya karena itu harus sudah ada kesepakatan dalam hal ini untuk uji kliniknya itu sudah ada approval juga dari POM tapi untuk mendapatkan itu approval approval di komisi etiknya itu Ibu Rady saya juga mohon kalau bisa sudah mulai ada di komisi etik fakultas komisi etik universitas atau yang lain sehingga tidak lagi kita sudah mendapatkan clearance dari komisi etik fakultas harus mendapatkan clearance lagi dari POM kalau itu sudah bersatu dalam satu wadah lebih bagus jadi mempercepat proses untuk melakukan pemujian karena kita selama ini dapatnya hibah-hibah dibatasi waktu Ibu jadi kita pengennya sekaligus dapat clearance yang sudah ada juga rekomendasi dari POM sehingga kita tidak dua kali kerja karena kita waktunya kalau misalnya dari kita dua minggu lagi-lagi POM lagi dua minggu lagi cukup lama kalau bisa dua minggu sekaligus mendapat apa namanya approval dari dua komisi ini maka itu akan lebih bagus lagi dan itu lebih mempercepat dari proses dan dan memang dalam hal ini Ibu memang kita juga untuk teman-teman yang lain untuk uji klinik ini memang masih rawan ya Ibu tadi kaitannya dengan komisi etiknya apalagi tadi dokter Lily juga sudah mengatakan bahwa untuk misalkan biopsi itu komisi etik tidak akan mengizinkan bahwa akan dilakukan biopsi sehingga dokter Lily mencari suatu alternatif pakai scratch tadi ya di scratching begitu di kulitnya ternyata hasilnya cukup baik jadi disinilah letak inovasi-inovasi dari peneliti untuk mencari suatu metode yang akan dikembangkan dan itu diizinkan oleh komisi etik juga demikian mungkin komisi yang dari POM misalkan demikian tapi kalau tadi misalkan topikal itu sudah banyak dilakukan terutama di magister herbal UI itu juga di bawah asuhan dari dokter kulit itu kebanyakan produknya adalah produk untuk topikal untuk kosmetik dan itu sudah menghasilkan suatu produk dan itu yang kemungkinan untuk menghilirisasikan itu kalau memang belum ada dari POM kan sulit ya Ibu ya kalau misalnya lokal belum ada approval dari POM bagaimana bisa diperodijin edarnya nah seperti itu kan kita harus dari awal sudah ada kerjasama supaya akan lebih mudah ya Ibu Rery dan demikian juga masalah tadi terkait dengan tadi untuk pendidikan pendidikan ya bukan pendidikan untuk pendidikan tapi banyak sekali tadi salah satu dokter Yulia mengatakan saya sangat tertarik herbal karena belum pernah tahu kayak apa sih herbal itu banyak sekali yang dokter juga nggak tahu apa itu herbal karena apa kita seringkali selalu mendapat suatu tantangan mana evidence based medicine justru kita membuat suatu penelitian itu untuk mendapatkan evidence based jadi bukan berarti kita nggak boleh meneliti terus nggak dapat evidence sejustru kita akan mendapatkan evidence based hanya memang mekanisme kerjanya itu tadi farmaco sudah tahu bahwa mekanisme kerjanya melalui efek antioksidan anti inflamasi atau dan sebagainya dan itu sudah banyak dikerjakan di depan farmaco dan juga departemen lain di kami Ibu Reri itu semua juga banyak menggunakan herbal karena itu mereka juga sudah tahu bagaimana mekanisme kerjanya seperti apa kan tidak harus melalui satu institusi sendiri mereka bisa baca mekanisme kerjanya adalah melewati jalur ini memang sudah ada untuk pendidikannya tapi saya sebetulnya boleh usul ya Ibu Reri karena untuk pendidikan kedepannya untuk lilirisasi itu perlu suatu apa ya suatu namanya sebetulnya pentahelix ya Ibu Reri jadi tidak hanya akademisi tetapi juga industri dalam ini adalah ABCG jadi akademisi bisnis kemudian komuniti masyarakat kemudian satu lagi adalah government tapi ada satu lagi yang pentahelix itu adalah media sosialisasi publikasinya itu 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 yang belum sampai sekarang tadi salah satu dok desak bilang kita tidak tahu tidak tahu data kita yang bank data atau apa ya database untuk penelitian di Indonesia itu seluruh Indonesia sudah kah tadi kelor itu sudah diteliti sedalam apakah supaya tidak terjadi duplikasi dan ternyata kelor sudah banyak sekali banyak sekali dan itu banyak kan memang untuk bukan untuk treatment tapi lebih ke arah untuk pencegahan untuk anemia untuk meningkatkan gisi dan sebagainya nah itu itu harusnya memang sudah ada database siapa yang akan membuat database itu apakah dari brain nanti yang akan mengkoleksi semua data itu dan kebetulan tadi Mbak Linda juga mengatakan dimana hasil-hasil uji itu kami sudah serahkan kepada manager riset jadi kalau kita di FKUI manager riset sudah punya data banyak dan itu bisa sharing kemana ke UI UI langsung ke brain dan seterusnya maka kita tidak akan terjadi duplikasi itu yang bisa kita tambahkan juga terkait dengan pendidikan kenapa tadi kok dokter Yulia mengatakan di mindset saya itu western karena memang pendidikannya berdasarkan western tapi sebetulnya saya mohon izin saya kebetulan di Kolegium Dokter Indonesia dan saya banyak bekerjasama dengan IP kenapa standar kompetensi dokter Indonesia itu yang 80% adalah memang yang standar kompetensi dokter memang tidak boleh lewat tidak boleh kurang dari 80% tapi yang 20% itu adalah yang bisa digunakan untuk local wisdom untuk pengembangan sesuai dengan pengembangan di daerah sebagai contoh kalau boleh saya sampaikan di Faktas Kedokteran Muhammadiyah Purwokerta sudah melakukan itu jadi kalau itu banyak sekali dilakukan maka itu akan menjadi cepat sekali bahwa dokter itu mengerti betul faham betul dan mau mengemanfaatkan herbal itu memang untuk kepentingan kesehatan dan itu yang saya inginkan sebetulnya waktu saya di di PDI di Kologin Dokter Indonesia tapi juga saya mohon kalau bisa memang yang kolaborasi yang pintah helix benar-benar yuk kita bersama-sama berkolaborasi berintegrasi jadi jangan semua sendiri-sendiri rasanya agak gergeten juga kok gak maju-maju herbal ini mulet aja di sini kayaknya kalau orang bilang narinya poco-poco maju depan mundur lagi maju depan lagi samping kanan enggak ke depan nah itu yang kita harus perjuangkan supaya semua untuk hilirisasi terutama untuk hilirisasi ini ditingkatkan karena sebetulnya mustinya sudah banyak banyak sekali hasil-hasil uji klinik dulu saya pernah ingat dulu bilang gini saya sudah punya hasil uji klinik tapi enggak bisa dilaporkan ke POM ya iya karena waktu itu tidak di ajukan dulu ke POM sehingga tidak mendapatkan izin edar padahal sudah banyak sekali hasil uji klinik terus mandek di publikasi saja dan tapan kita untuk produksi nah itu karena itu kerjasama inilah yang kita harus butuhkan ya ibu mudah-mudahan semuanya baik dari POM dari Kementerian Kesehatan dari BRIN dari Mendikbud semuanya yang terkait pertanian pekerkebunan semuanya bisa bersatu sebagai contoh misalkan di Tawang Mangu itu semua bidang ilmunya ada nyomplek di sana di libang libang kes yang di Tawang Mangu ada pertaniannya ada karmasi ada dokter semuanya ada jadi satu jadi satu wadah yang semua bersatu untuk mempercepat hilisasi produk tersebut itu yang bisa saya tambahkan jadi mudah-mudahan sih bisa bermanfaat apalagi kita juga jangan jangan juga takut bahwa metode itu kita bisa kembangkan contohnya saintifikasi jamu itu adalah penelitian berbasis pelayanan itu pun kemarin disinggung terkait dengan ada ada kasus kemarin itu kenapa tidak dilakukan penelitian berbasis pelayanan itu sudah ada formulanya sudah ada permennya kalau memang kurang kuat ayo kita ajukan secara luas POM memberikan suatu regulasi terkait dengan dengan apa namanya penelitian berbasis pelayanan karena yang mengembangkan adalah litbang waktu itu litbang oleh salah satu modelnya salah satu pakarnya adalah dulu Prof Agus Perwadianto kita bantu untuk kesana dari tahun 2010 sudah terjadi itu program saintifikasi jamu yaitu penelitian berbasis pelayanan kalau tidak jamunya tidak jalan-jalan di maju jadi jamu seumur-umur begitu ya dan kalau bagi kami ada beberapa juga masih mengatakan jamu itu kan kalangan menengah ke bawah selalu demikian kalau fitofarmaka yang sudah yang evidence-based benar sih memang makanya dibuat evidence-based melalui program tadi saintifikasi jamu sehingga di sini kita bekerja sama semua jangan merasa ini bukan 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 apa bukan ilmiah dan bukan apa semua diatur secara ilmiah jadi mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik saya juga mohon juga dari uji klinik Prof Trans dan teman-teman juga saya mohon dari industri gabungan PP Jamu Pak Avino Bapak mohon bantuan banget kita yuk kita bekerja sama secara pentahelix tadi berkoordinasi dan berintegrasi terima kasih mudah-mudahan itu bermandaat untuk semuanya kalau masih kurang masih ada yang nyangkut-nyangkut mohon ditambahkan karena tadi sudah mikirnya banyak tiba-tiba di sini hilang bisa saja ada kesalahan saya mohon nanti ditambahkan terima kasih atas perhatian semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Prof Ernie untuk masukannya dan juga sarankan-sarankannya terutama mengenai pentahelix tadi ya Prof itu memang harus kerjasama antar masing-masing pihak supaya nanti bisa jamunya tidak menjadi jamu saja seperti itu mungkin selanjutnya akan kita lanjutkan ke Prof Trans takutin panelis yang ketiga silahkan Prof untuk menanggapi dari tiga naras sumber kita tadi ada Dr. Wawai Muli Ibu Desak dan juga Dr. Lili silahkan Prof kalau ada suara Prof ya mohon izin Prof apakah ada tidak ada suara Prof sudah sudah kurang tapi Prof menggema menggema oh gitu oh gitu Prof koneksi webnya itu bagus internetnya bagus tapi masih dengar ya dengarnya samar-samar Prof saya harus mendengarkan lewat kuping saya kedeketan disini lebih bagus lebih bagus Prof tapi jangan miring-miring itu Prof ya habis bagaimana bawa HP ya baik ya sekarang sudah ya ya yang penting tidak berdengung enggak enggak sudah semangatnya untuk mengembangkan untuk mengembangkan obat terbal tradisional barangkali untuk percepatan kalau saya lihat ini pembicaraan kita hari ini agak menyempit ya khusus untuk percepatan ke arah regulasi saya lihat itu tapi saya lihat dari sudut lain juga boleh percepatan kalau kita lihat itu kan dari pengembangan obat juga harusnya bisa dipercepat ya nah kita selama ini apa itu terpaku dengan yang kita kenal sebagai forward pharmacology forward pharmacology jadi mempelajari pharmacodinamik dulu genetik dulu dan sebagainya baru nanti diuji efekesi saya kira ini perlu diubah di titik-titik tertentu dari penelitian itu diubah contohnya itu adalah digitalis ya digitalis rawo fiat serpentina itu dikembangkannya bukan dari mekanisme kerja tidak tapi dilihat efekesinya dulu jadi apa itu digitalis itu kan bengkak itu diobati sama daun itu foxglow itu bengkaknya hilang jadi itu yang dilihat pertama kali itu kemudian akhirnya orang menemukan obat gagal jantung lalu orang meneliti mekanisme kerjanya gitu ya kan sampai abad yang sekarang itu baru terungkap benar bagaimana natrium kalimat PTAC itu kerja jadi saya kira efekesi coba dilihat ya lebih dulu baru nanti urusan lain gitu ya baru orang kali baru lihat keamanan dan sebagainya tentu keamanan nomor satu itu jangan maaf ya jangan dibalik tapi kalau dalam studi yang sangat eksploratif lihat dulu efekesinya gitu kemudian saya kira Proveni sudah bicara wajibnya harapannya dengan barun depom saya kira panu saya cukup bisa menangkap juga harapannya PRM ya jadi saya pikir begini ini jamu ini saya kira jangan diperlakukan seperti obat kalau enggak regulasinya akan ribet tapi saya melihat depom tidak 100% memperlakukan jamu itu cuma dalam hal-hal tertentu saya harap lebih longgar ya apalagi jamu jamu ini sudah banyak dipakai kurkuma dan sebagainya macam itu kan kita makan sehari-hari gitu ya campuran ya dicampur lah kurkuma campur apa tapi itu kan makanan sehari-hari jadi miskinya sih jangan terlalu diperketat ya uji toksikologinya yang betul-betul dikrik seperti obat obat baru kecuali tanaman obat yang baru sama sekali nah ini barangkali biji wajah harus trik itu kalau tidak ini kan keamanan manusia nah itu barangkali tapi saya lihat Bepom tidak begitu sampai menerapkan demikian maka hal-hal tersebut ratanya kok masih ini barangkali perlu anu apa namanya pelonggaran dalam hal-hal tersebut nah kemudian yang lain kalau saya mengerti memang anu saya ngomentari maaf ya ini yang saya komentari jadi memang ajufan kalau saya lihat dari pandangan sudut klinik itu obat yang baru jamung yang baru memang harus uji ajufan sebagai ajufan dulu kalau tidak itu anu enggak etik karena kan didahulukan obat nah nanti baru dilepas kalau memang sudah efekasinya kelihatan memang ada pertambahan jadi coba dilepas diperbandingkan tapi sayangnya memang tidak dilanjutkan saya kira begitu barangkali dana barangkali nah yang lain lagi barangkali ini karena sehubungan dengan jamung saya hanya ambil pikir-pikir yang saya kira di luar dari pembicaraan yang tadi yang itu menambahkan saya kira kalau mengeliti jamung ini bukan bukan plan plan atau anak-anak sama makologi kalau plan farmakologi itu lebih luas termasuk ada bahan-bahan yang toksik dan macam-macam ya itu herbal kita membatasi nah barangkali tempatnya ya maaf ya tapi barangkali saya lihat tadi ada kalipa dan itu memang termasuk bahan-bahan yang enggak lajin untuk dimakan tapi itu kekejualian namun kalau jamung ini saya kira kita melihat kebutuhan masyarakat barangkali kita bergerak ke arah obat sintomatik nah ini mungkin bisa cepat misalnya buat batu kilat tentu saja tentu saja dalam pengembangan obat ini antara lain misalnya ditemukan indikasi yang lain misalnya dalam pemberian obat herbal ini ternyata terjadi penurunan glukosa hipoglikemi dari orang ini nah barangkali kita bisa menggerak arah potensi pengobatan diabetes ya kan nah itu umpama-umpamanya kita mesti jadi dalam hal ini kita mesti jeli yang lain adalah mungkin obat herbal dikaitkan sama kosmetik saya kira kosmetik menarik juga misalnya kurkumai kurkumai itu efekusinya terhadap apa itu namanya apne itu cukup ampuh jadi ada orang yang makan kukumat kulit jadi bersih nah yang lain lagi adalah kata-kata nah resursusnya dari mana dari masyarakat kebetulan kemudian dari prodi prodi S2 S3 itu kan banyak aktual-aktual yang dihasilkan nah ini saya kira bisa dikembangkan lebih lanjut untuk dalam rangka mengembangkan herbal ini yang lain barangkali kerjasama dengan industri industri jadi industri yang punya dana jadi kita menawarkan topik-topik penelitian yang kita sudah lakukan yang bernilai apa ini komersil tentu dengan memasang rambu-rambu yang benar jangan lupa untuk keamanan segi etiknya dan selamat jadi saya kira secara umum jangan meneliti sampai terlalu mendalam dulu lihat dulu efekasinya dulu efekasinya kalau ada nah baru kita teliti yang yang dalam mekanismenya bagaimana itu jadi jangan meneliti sampai DNA RNA nanti kita teliti kalau memang pernah ya kalau memang hasilnya bagus ternyata kita perlu teliti saya kira saya kira secara lintas begitu saya kira dari saya baik terima kasih banyak profan sia untuk masukannya dan juga sarannya tadi jadi ada harapan dari profan sendiri agar nanti adanya peraturan yang lebih longgar dari Bepom supaya jamu-jamu ini bisa lebih banyak yang lolos seperti itu ya prof ya jadi bisa terregistrasi baik mungkin kita lanjut ke tim panelis yang terakhir yaitu Pak Elviano untuk menyampaikan tanggapan dan masukannya terhadap tadi dari tiga naras sumber kita silahkan Pak Elviano baik terima kasih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore Bapak Ibu sekalian terima kasih Ibu Linda sebagai moderator yang terhormat pertama Pak Dekan Prof. Ari yang sudah bisa membuka acara sore hari ini yang kedua seluruh para pembicara dan narasumber Ibu Dr. Wawali Ibu Desak Ibu Dr. Lili dan Bapak Ibu sebagai panelis Prof. Erni Prof. Franz dan Deputi Ibu Reri yang pada sore hari ini juga memberikan panelisnya kami dari industri gabungan perusahaan farmasi sebenarnya seperti yang Prof. Ari sampaikan perusahaan herbal ini mungkin 20-30 tahun juga sudah dibicarakan banyak banyak sekali sudah banyak penelitian bahkan juga sudah saya di waktu di Indofarma juga mengalami pengalaman dengan Universitas Erlangga untuk produk KB ternyata juga tidak bisa terimplementasi jadi bagi industri khususnya anggota GP Farmasi Indonesia yang hampir seluruhnya adalah industri Farmasi formulasi dan perizinannya adalah CPOB dan CPOPD memang ada beberapa industri anggota kami yang mempunyai CPOPD tapi tidak banyak musli adalah CPOB adalah obat-obat batinia nah para industri Farmasi ini tentunya ujung-ujungnya adalah hitungan bisnis kalau untuk melakukan investasi kapan return on investment ini kembali jadi pengalaman dari teman-teman industri Farmasi seperti Prok Herney sampaikan yang kita melihat selama ini mudah-mudahan setelah impress nomor 6 2021 bagaimana pemerintah menetapkan bagaimana ketahanan Farmasi dan alat kesehatan ini bisa terjadi di Indonesia nah pada saat itu memang sekarang akhirnya bersama-sama semuanya terdorong mengarah kepada ketersediaan atau ketahanan bahan baku obat kimia termasuk juga herbal kalau kita bicara dari GP Farmasi di luar alat kesehatan nah kami melihatnya tadi seperti Prok Herney sampaikan yang pertama adalah kolaborasi antar kementerian lembaga dan industri dan universitas ini yang selama ini pengalaman kita dan apa yang disampaikan oleh teman-teman anggota GP Farmasi khususnya industri adalah banyaknya ego-ego sentral Prok Herney jadi ego sentralnya ini yang masih terlalu kuat selama ini nah mudah-mudahan ke saat ini dan ke depan ego sentral terjadi sudah mulai hilang jadi banyak jadi pengalaman kita apabila mendapatkan bekerjasama dengan universitas atau peneliti untuk riset pada saat mau dikomersialisasi kita harus melakukan pendaftaran di badan POM nah disitulah mulai timbul permasalahan dokumentasinya apanya semua itu tidak lengkap dan akhirnya tidak mendapatkan nomor izin edar tersebut itu satu nah yang kedua sebelum itu juga nanti dilihat apakah dari segi efekasi bagus tetapi dari segi komersialisasi ternyata tidak masuk antara harga nanti mau dijual itu dengan investasinya tidak bisa kira-kira diabsorb oleh masyarakat ini yang kedua yang ketiga harga masuk niyeh masuk nanti permasalahan yang ketiga adalah sumber bahan bakunya ternyata petaninya pun tidak dapat kita mendapatkan sumber tadi tadi seperti Bu Lili atau Bu Wawali itu sumber tadi bahan bakunya ini dari satu daerah ternyata daerah itu untuk memproduksi edukasi petaninya belum dapat akhirnya source-nya tidak tidak kita dapatkan lagi untuk menjadi komersialisasi nah jadi kembali GP Farmasi itu adalah gabungan perusahaan industri farmasi yang ujung-ujungnya adalah bagaimana return on investment kembali Prof nah memang sekarang tadi kalau ini bisa secara dari awal namanya istilahnya mungkin menurut industri farmasi itu business matching prof business matching antara industri sama peneliti universitas sebelum dilakukan kita melangkah lebih jauh kita duduk sama-sama dulu kemudian ada kesepakatan kita coba minta pendampingan dari badan POM dari Bureri supaya hasil penelitian ini nanti pada saat kita ingin mengajukan pendaftaran sudah tidak tarik ulur lagi nah biasanya kalau sudah berjalan setengah jalan kemudian nanti sudah mendekati akhir baru dilakukan registrasi ternyata dokumennya tidak lengkap tidak ada yang terpenuhi peneliti biasanya males lagi mulai dari awal lagi waktunya tenaganya biayanya dan semuanya jadi intinya kami dari GP Farmasi pengusaha ini sangat bersemangat untuk mendapatkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Bapak Ibu dari universitas dan peneliti-peneliti tersebut jangan sampai seperti Bu Desa sampaikan Bu Reri juga sampaikan sudah diteliti habis waktu habis uang kemudian masuk sebagai penelitian di dalam file saja sebagai dokumen hasil penelitiannya segitu tapi tidak bisa dikomersialisasi kemudian masyarakat pun tidak bisa menerima manfaat dari asil penelitian tersebut jadi biasanya kalau nanti mulai dari awal lagi males nih penelitinya wah ini nanti mulai cari cari kambing hitam nih nah cari kambing hitam oh regulatornya yang susah salah nih regulatornya gitu ya padahal dari awalnya kita tidak melakukan pendampingan dalam hal tadi penelitian untuk menjadi hilirisasi nah yang tidak kalah penting adalah sekarang kalau kita dari industri farmasi kan bermain diantara CPOTB dan CPOB jamu bukan ranahnya GP farmasi itu adalah GP jamu nah sekarang ini kalau kita mulai dari CPOTB kemudian tadi seperti Prof sampaikan memang kita mulai dulu dari aplikasi bukti bahwa CPOTB dululah selain jamu nih kalau untuk industri farmasi dari situ kita melihat wah ternyata bisa lebih bagus naikin kepada pintar fitofarmaka dengan uji klinis nah jadi kalau ada ranah dari GP farmasi di CPOTB dan CPOB nah karena ini tadi seperti Ibu Desa sampaikan atau Bu Liri sampaikan penelitiannya itu untuk sampai ke tahap CPOTB atau OHT saja itu perlu waktu perlu biaya banyak sekali nah apalagi sampai fitofarmaka memerlukan waktu 10 tahun investasi yang begitu mahal nah kami berharap dengan adanya IMPRES nomor 6 2021 ini kita berharap yang namanya fitofarmaka bisa didorong masuk ke dalam fornas sehingga bisa dijual secara OTC untuk yang menggunakan brand name tetapi yang generitnya kalau kita bicara bahan baku obat kimia itu kan ada brand name ada nama dagang ada nama generik let's say kita katakan seperti bahan baku obat kimia ada generiknya masuk ke fornas itu adalah paracetamol katakan gitu tapi kan di OTC pasarnya kan ada dengan merek dagang lain jadi mereka mempunyai pasar tersendiri masing-masing yang untuk namanya consumer pasar yang non pengobatan secara pemerintah tapi ada juga pasar pemerintah nah saat ini fitofarmaka yang sudah terdaftar di badan lebih kurang 35-40 mungkin menurut saya itu sudah teruji menjadi fitofarmaka dan sudah sangat baik sekali efekasinya tetapi belum bisa digunakan oleh dokter di dalam penatalaksanaan di dalam pengodapan JKN ataupun BPCS nah jadi kami berharap kita sama-sama agar supaya herbal kita ini tidak hanya menjadi wacana dari puluhan tahun sementara peluangnya seperti Buddha saya bilang ada 30.000 jenis herbal tanaman itu baru tanaman belum lagi hewannya ada ikan ada macam-macam ada teripang ada macam-macam belum nah itu alangkah potensi yang sangat besar kalau kita bisa mengembangkan ini dengan tadi pentahelik bersama-sama komitmen kolaborasi antara industri peneliti semua kementerian lembaga untuk garong sama-sama sehingga pasar yang besar ini kita bisa tidak hanya untuk pasar domestik kita bisa lakukan ekspor karena ada anggota industri farmasi kami sudah melakukan ekspor untuk produk fitofarmakannya artinya apa luar negeri saja sudah menghargai mengapresiasi nah tinggal sekarang kan lucu sementara Indonesia sendiri di fornas belum masuk nah mudah-mudahan seperti Ibu Rery sampaikan saat ini Kementerian Kesehatan sedang menyusun formularium untuk fitofarmaka jadi kami juga ikut terlibat memberikan masukan kepada Kemenkes bahwa tidak perlu dikhawatirkan apabila produk fitofarmaka ini masuk ke dalam fornas menjadi pengobatan untuk BPTS DKN dengan produk yang ada dengan brand namenya sama tadi seperti yang Mbak Nia tadi jadi mungkin yang masuk ke dalam fornas itu adalah nama ingredientnya misalnya katakanlah tadi pegagan pegagan misalnya meniran ya meniran namanya tapi merek dagangnya macam-macam kalau yang di luar tapi di dalam untuk dalam fornas adalah nama ingredient utamanya nah itulah yang menurut kami jadi pada prinsipnya GP Farmasi anggota kami industri farmasi sangat-sangat mendukung apabila ini kita dorong herba kita ini bisa menjadi obat namanya kita singkat omai ya obat modern asli Indonesia jadi kita bangga dengan produk dalam negeri nah ini yang bisa kalau pemerintah presiden menyampaikan ayo bangga produk dalam negeri ya ini tadi salah satunya herbal ini dan beberapa saat yang lalu kami dari GP Farmasi juga bersama Imeri Bu Desak Profiko juga sudah melakukan sharing discussion dengan PD PDHMI ya Persatuan Dokter Herbal Medik Indonesia yang menurut kami Persatuan Dokter Herbal Medik Indonesia inilah yang bisa kami harapkan untuk sebagai ujung tombak mengguna obat-obat herbal di dalam pengobatan kepada masyarakat Indonesia jadi saya rasa itu Prof Ernie Bureri Prof Frans para pembicaraan narasumber mudah-mudahan dari pertemuan sore hari ini yang namanya kolaborasi pentahelik itu benar-benar kita start dari sekarang dan ini menjadi semuanya istilah kita itu di DP Farmasi menjadi transformer jadi kita bertransformer bertransformasi untuk menjadi bagaimana herbal menjadi produk kebanggaan Indonesia demikian lebih kurang saya mohon maaf wabila hitaufiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam apakah saya masih bisa menambahkan silahkan Ibu Reri boleh ditambahkan terima kasih Ibu Linda kami mungkin perlu merespon terhadap tadi masukan dari Prof baik Prof Ernie Prof Frans dan juga Pak Elvi ya bagaimana dan juga tentunya dari pemapar diharapkan adanya kelonggaran dari Badan POM untuk bisa mendukung kami sangat mendukung oleh karena itu sebelum ada pandemi pun di tahun 2018 kami sudah menginisiasi pembentukan Satgas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Titofarmaka yang akhirnya kami usulkan untuk diintegrasikan dengan prioritas riset nasional dengan 9 BBS di bawah BRIN karena adanya pepres instruksi presiden untuk semua riset dikoordinir oleh BRIN nah namun kami di satu sisi ini memang posisi Badan POM di tengah sebagai regulator komitmen untuk hirisasi komersialisasi produk hasil riset ini kami sangat dukung agility kami sudah berikan untuk misalnya flexibility tidak perlu lagi uji praklinik untuk yang sudah mempunyai bukti empiris dan sudah terdaftar sebagai tradisional obat TN mendapatkan izin edar 15 tahun dan ini bukannya kami juga tidak mendapat ada resiko artinya penghilangan bisnis proses itu juga diaudit oleh BPK karena jangan sampai nanti resikonya masyarakat yang menanggung dengan adanya suatu penghilangan bisnis proses yang mungkin kalau teman-teman di kedeputian satu yang terkait obat terkait vaksin masa pandemi ini EUA-nya yang menjadi sorotan tapi tapi kan bagaimana kemudahan percepatan ini tetap dengan mitigasi resiko nah kedepan juga saat ini kami sudah untuk melonggarkan lagi karena dari hasil pendampingan kami selama ini banyak penelitian-penelitian yang tidak berhasil membuktikan efeksi hanya hanya keamanan saja nah padahal alokasi sumber daya uang peralatan itu sudah keluar cukup banyak oleh karena itu kami cara mengapresiasi para peneliti adalah pemenuhan atau kategori obat tradisionalnya berdasarkan pemenuhan kalau bisa memenuhi parameter primel maka sesuai tujuan dari penelitian uji kliniknya bisa masuk sebagai fitofarmaka tapi kalau tidak bisa terpenuhi dan ini banyak kami saat mendampingi uji klinik khususnya untuk COVID ini banyak yang tidak berhasil entah bisa disebutkan karena senyawa aktifnya tidak terekstraksi secara betul sehingga kadarnya juga tidak konsisten kemudian pemilihan parameternya tidak pas karena waktu itu juga awal pandemi sehingga salah satu yang dihitung adalah penurunan sitokin padahal pada kondisi pasien dengan derajat ringan sampai sedang tidak ada perubahan yang diukur penurunan sitokin padahal pada kondisi tersebut tidak ada sampai kapanpun tidak ada turun akibatnya efekasinya tidak terbukti karena penetapan parameter yang tidak tepat oleh karena itu untuk yang tidak memenuhi parameter primel dan hanya bisa memenuhi parameter sekunder tersier bahkan melalui questionnaire untuk melihat quality of life-nya ini bisa tidak terus mentah-mentah ditolak penelitiannya fitofarmakannya gagal tapi bisa kita masuk kategori ke OHT ini beberapa flexibility yang tentunya kita harus akutambal di dalam memberikan flexibility karena kita nanti juga akan di audit oleh BPK eksternal dan lain-lain bagaimana posisi badan POM ini memang agak sulit di sisi lain kami ingin memberikan kelonggaran-kelonggaran yang nanti mitigasi resikonya bersama kita lakukan produsen badan POM dan juga tentunya peneliti mungkin kalau teman-teman di sini para guru besar sejawat ada yang menjadi panitia di dalam penyusunan formularium nasional fitofarmaka bisa menjadi saksi bagaimana badan POM posisinya di tengah karena apa dengan kemudahan percepatan itu badan POM yang ditanya apakah bisa dipertanggungjawabkan efekasinya bukan hanya sekedar keamanan kita bicara anggaran pemerintah digunakan nantinya untuk belanja sediaan farmasi termasuk fitofarmaka ini kan rumah sakit juga di dalam penetapan menseleksi kebenteraan kesehatan dalam menseleksi mana bahan aktif yang nanti juga terkait produk untuk bisa masuk di dalam formularium itu juga harus akuntabel jangan karena misalnya kedekatan dengan risetnya dengan industri tidak boleh akuntabel dan penggunaan uang negara ini harus jelas oleh karena itu seleksinya sangat ketat bahkan kalaupun sudah mendapatkan nomor izin eda dari badan POM itu tidak serta merta bisa memberikan keyakinan yang memadai ke teman-teman klinisi teman-teman bapak sejawat kita juga para klinisi itu menanyakan kemarin uji kliniknya seperti apa bahkan sampai dektil nah kemudian selain dari uji klinik tersebut juga masih menerukan uji klinik penggunaan langsung di masyarakat mengapa karena pada waktu pembuktian fitofarmakanya itu tentu jumlah pasiennya terbatas jadi rata-rata kemarin yang kami bahas di formularium rasional fitofarmaka akhirnya didukung oleh penelitian-penelitian lain pada penggunaan di real kondisi bukan hanya uji klinik yang kemarin sudah melalui badan POM jadi ini posisi kami di sisi lain kami melonggarkan nanti kelonggaran yang kami berikan kalau terlalu tidak akan bisa meyakinkan klinisi untuk menggunakan jadi memang harus balance seperti itu mungkin yang kami sampaikan tapi intinya kami banyak berkomunikasi terus terbuka untuk adanya fleksibilitas dan agilitas karena kami juga malu setiap ditanya ke DPR mana badan POM sudah keluar belum herbal covid-nya jadi ada 4 uji klinik herbal covid 3 sudah selesai 2 gagal 1 belum disubmin satu masih proses itu saja itu mungkin Prof. Putih juga sebagai Prof. M juga sebagai anggota Komnas menilai obat tradisional rasanya saya malu kalau ditanya mana tidak mendukung herbal nasional pandemi di mana-mana katanya Thailand sudah punya sambiloto androgapholit seperti itu jadi kita sepakat saya tenta helix kita melakukan flexibility agility yang akuntabel dan bertanggung jawab terima kasih mohon maaf terima kasih banyak untuk tambahannya Ibu Rery Indriani nah berhubung kita masih punya sedikit waktu mungkin saya akan menyampaikan jika ada audiens yang ingin bertanya silakan Prof. Dokter Bapak dan Ibu untuk raise hand terlebih dahulu jika ingin bertanya baik kepada narasumber maupun kepada tim panelis kita dari Perkumpulan Disiplin Herbal Medik Indonesia silahkan Dr. Hardy Pranata terima kasih jadi semua panelis mempunyai tingkat baik untuk mengembangkan herbal hiridisasi herbal seperti itu dan saya juga sangat apresiasi pada badan POM jadi ada beberapa UMKM yang saya kenal dekat sangat mendukung kemudian membimbing UMKM untuk menjadi TR jadi berdasar resep-resep anti-empiris tapi saya juga sangat senang kalau 12 ribu izin tradisional yang dikeluarkan badan POM itu juga dibantu oleh komunitas komunitas bisa EDMP bisa fakultas pendidikan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi UHT sehingga mereka juga akan merasakan manfaat daripada TR karena TR ini sudah terlalu banyak dan marketingnya juga saya agak sedih marketing kalau kita lihat di Google itu semua dilakukan oleh herbalis atau orang-orang yang tidak mengerti herbalis sebenarnya tapi nekat saja memproduksi herbal nah inilah kami perlu bahu-membahu jadi dengan 12 ribu izin yang badan POM itu bagaimana didistribusikan disarankan untuk naik menjadi UHT jadi permudah kalau tidak salah kalau UHT itu uji praklinis atau uji efikasi atau sentifikasi jamu seperti itu jadi mohon izin dari badan POM sejauh mana sentifikasi jamu bisa diterima oleh badan POM karena kami sendiri di klinik kami itu beberapa ramuan-ramuan itu ternyata mengejutkan saya jadi ada ramuan yang isinya cuma keladi tikus dan apa namanya daun sirsak pada beberapa pasien saya yang saya rawat dengan diabetes dan komplikasi ginjal kan parameternya sederhana keratininya tinggi kemudian bunnya tinggi ya saya berikan sesuatu ramuan itu dengan izin badan POM nya TR saya uji berdasarkan sentifikasi jamu penelitian berbasis pelayanan ternyata signifikan BUM turun dan dari turun dan ini para ahli ginjal lucunya banyak yang belum mengerti kalau orang sakit ginjal dokter alih ginjal biasanya ngasih obatnya kalsium karbonas kemudian beberapa macam ketosteril atau apa yang tidak menurunkan tetap semua jatuh ke hemodialisa jadi usaha-usaha herbal ini tentu harus ada bridging bridging percepatan dari fitoparmaka saya setuju dan juga mungkin tidak 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 tepat kalau dibilang fitoparmaka kenapa tidak langsung saja dari jamu TR kemudian OHT atau langsung ke jamu farmaka apakah ini bisa diterima karena ramuan ini tentu tidak sama satu dengan yang lainnya ramuan jadi ini contoh saya berapa lama ini memakai herbamuno dari mustika ratu saya pakai untuk pasien-pasien covid kombinasi ya terima kasih saya secara acufan cukup baik tapi kalau menjadi fitoparmaka juga agak lama dan mungkin prosesnya berbelit-belit mungkin itu kami tujukan pada Bu Reri terima kasih baik terima kasih Dr. Hardy mungkin boleh langsung ditanggapi oleh Ibu Reri Indriyadi silahkan Ibu terima kasih dok sudah lama enggak kita ketemu luring ya kita sama-sama di fitoparmaka percepatan fitoparmaka sama satu turut kita jadi terima kasih memang Badan POM sejak tiga tahun terakhir ini juga kami terus meluaskan mitra strategis kami termasuk kami juga banyak komunikasi dengan PDHNI dan dalam berbagai kesempatan kami juga mengundang kalau Dr. Hardyana enggak bisa biasanya ada perwakilannya yang hadir intinya memang kita terus mendukung untuk pengembangan fitoparmaka bahkan 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 dimulai tahun lalu kita melakukan kegiatan napaktilas jejak empiris jamun nusantara mengapa tadi juga disampaikan oleh terhadir bahwa banyak UMKM yang ingin mendaftarkan produk yang merupakan warisan empirisnya tapi tidak bisa karena belum terdaftar di database Badan POM sebagai formula atau ramuan yang mempunyai data empiris atau ada di jurnal-jurnal jadi proaktif Badan POM untuk menggali potensi lokal ini sudah dimulai di tahun lalu salah satunya contohnya misalnya salep buah pala kemudian buah merah juga ini kita dampingi mulai dari nol untuk mendapatkan CPOTB bertahap sampai mendapatkan nomor izin edarnya jadi intinya kita sangat terbuka tapi memang kalau untuk dari obat tradisional untuk bisa langsung ke fitofarmaka ini tentunya tahapannya bisa dipenuhi dengan fleksibiliti tersebut apabila sudah mendapatkan nomor izin edar selama 15 tahun kalau tidak ada jadi bisa web uji prakliniknya ini sesuai dengan SK fleksibiliti tapi ini tentu case by case sepanjang misalnya klaim untuk sejalan dengan empirisnya kemudian dosisnya lama pemakaiannya juga persis sama jangan ada perbedaan nanti kita pasti memerlukan data farmakodinamik dan juga tentunya untuk keamanannya karena kan perbedaan masa pakai juga tentu akan mempengaruhi apa namanya toksisitasnya uji toksisitasnya jadi kita memang sudah memberikan fleksibiliti seperti itu tetapi tentunya tetap bisa secara akuntabel melindungi masyarakat memang masalahnya sangat sulit kalau yang dari produksi UMKM itu bisa naik menjadi OHT ataupun juga menjadi fitofarmaka karena ya tadi tahapan menjadi OHT bahan bakunya terstandar saat ini untuk TR ini kan juga berat kalau mereka juga harus memenuhi peseratan ada uji praklinik apalagi sampai ke fitofarmaka melalui tahapan uji klinik tadi berbagai permasalahan kendala sudah disampaikan juga oleh para pemapar khususnya tadi Bu Desak yang menyampaikan kendala-kendala mulai dari subjek enrollment dari apa fasilitas laboratorium hewan uji dan lain-lain ini memang yang harus diselesaikan diberikan solusi dari hulu ke hilir bersama dengan 9 WBS di bawah BRIN mulai dari apa namanya bahan baku pembibitan itu semua sekarang saat ini badan POM akhirnya yang ketempuan misalnya ternyata efekasinya tidak terbukti karena tidak konsisten senyawa aktifnya tidak adekuat sehingga parameternya tidak terpenuhi efekasinya tidak terpenuhi padahal sebetulnya ini adalah permasalahan di hulu yang harus diselesaikan bersama apakah itu terkait dengan good agricultural practices good agricultural and collection practices yang nantinya berdampaknya kalau sudah dihilir jadi nanti dianggapnya mohon maaf badan POM yang mempersulit tadi kami sudah sampaikan posisi badan POM nanti pada saat screening menjadi masuk di formularium fitofark ini yang harus dipertanggungjawabkan karena saya yakin bahwa industri itu tujuan akhirnya adalah untuk juga komersialisasi dan komersialisasi yang paling bagus adalah masuk di dalam JKN seperti itu jadi memang harus balance antara kita memberikan kemudahan tapi kita tetap terus selesai dengan tugasnya bagian POM selain menyusun standar-standar dengan berbagai fleksibiliti kemudahan juga melakukan pendampingan mulai dari penyusunan protokol uji praklinik uji klinik disini ada prof. tuti prof. etni juga yang mungkin untuk menyusun protokol uji praklinik saja sampai sudah lima kali bolak-balik masih salah seperti itu nanti ada adendum lagi kemudian kita sampaikan harus begini-begini balik ke penelitinya balik ke kita beda lagi itu mungkin kesulitan itu silahkan monggo para guru besar yang menjadi tim ahlinya badan POM seperti itu jadi intinya pendampingan yang kita lakukan tetap kita terus komitmen penyusunan protokol uji praklinik uji klinik bahkan pendampingan pada saat uji klinik juga kami melakukan seperti itu jadi intinya kami siap mendukung juga di dalam konteks SWOTMAC nasional yang dikoordinir oleh BRIM terima kasih masukan kami ya baik terima kasih untuk penjelasannya Ibu Reri Indriani atas pertanyaan dari Dr. Hardy Pranata baik karena kebetulan ini waktunya sudah habis melebihi dari jadwal kita ini sebenarnya masih seru sekali ya diskusinya masih banyak sekali yang ingin bertanya baik yang di kolom chat jadi ada beberapa dan juga yang raise hand di sini mungkin untuk pertanyaannya nanti boleh dikirimkan ke kami jadi nanti kami akan kirimkan kepada baik dari tim narasumber maupun tim panelis untuk nanti bisa dijawab seperti itu di luar dari forum ini karena terima kasih banget karena atas antusias dan apresiasinya terhadap acara kita pada hari ini baik mungkin saya sebagai moderator akan memberikan sedikit rangkuman dari hasil dialog interaktif kita pada hari ini jadi badan POM selaku badan regulator yang mengatur mengenai perizinan obat herbal itu telah berupaya untuk mengajukan percepatan pengembangan fitofarmaka yang sudah masuk juga ke dalam prioritas nasional seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Rery Indriani kemudian memang kita sepakat baik dari Prof. Ernie Prof. Frans Ibu Rery dan Pak Elfiano bahwa efikasi menjadi hal yang sangat penting sehingga hal ini menjadi konsen utama yang penting bagi standar kesehatan untuk mengajukan produk herbal nah kemudian pentingnya kita nanti bekerjasama nah ini yang tadi disampaikan oleh Prof. Ernie mengenai pentahelix jadi bagaimana nanti dari pentahelix ini baik dari peneliti universitas kemudian rumah sakit badan pom industri sama-sama kita duduk bersama agar kita bisa saling bertukar pikiran mengetahui apa yang menjadi konsen dari para peneliti kemudian bagaimana nanti disesuaikan dengan kebutuhan pasar juga seperti yang telah disampaikan tadi oleh Pak Elkeano dan kemudian tadi ada dari Prof. Frans juga mengenai efikasi bagaimana nanti efikasi ini jangan sampai nanti menjadi suatu hal yang kita lewati jadi adalah sebuah hal yang wajib yang mana nanti harus disesuaikan dengan CPOB dan CPOTB seperti itu nah baik pada akhirnya ada apa yang kita diskusikan pada hari ini adalah yang kita perjuangkan bersama-sama dari para peneliti dari para klinisi dari para badan regulator dari para perusahaan farmasi yang mengusahakan semuanya yang terbaik untuk pengembangan obat herbal yang nantinya akan memiliki kebermanfaatan bagi kesehatan manusia saya mengucapkan banyak terima kasih dan juga mohon maaf kepada para panelist kita yaitu Ibu Rery Indriani Bapak Elviano Prof Ernie dan Prof Franz serta narasumber kita Dr. Wawai Muli Ibu Desak dan Dr. Rili saya mengucapkan terima kasih juga kepada Dr. Rili selaku Ketua Panitia dari Derosi hari ini dan juga seluruh tim Panitia Derosi dari lantai 9 dan serta para hadirin Prof dokter Bapak dan Ibu akhir kata saya mengucapkan terima kasih semuanya selamat sore semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan bisa bertemu lagi di lain kesempatan baik terima kasih banyak semuanya Prof dokter Bapak dan Ibu selamat sore semuanya kembalikan kepada MC Prof Bapak Ibu terima kasih kepada Ibu Linda dan seluruh pembicaraan maupun panelis dari Drosi Bialak Interaktif pada hari ini atas diskusinya yang sangat menarik saya juga menginfokkan bahwa rekaman seminar online pada hari ini akan kami tayangkan dan dapat disaksikan kembali pada channel Youtube Drosi Jurnal sudah terasa kita sudah sampai di penghujung acara terima kasih kepada seluruh pembicara serta para hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk menikuti acara Drosi Dialog Interaktif hari ini semoga diskusi hari ini dapat meningkatkan semangat para peneliti di FKW terkait resep obat herbal sebelum kita menutup acara hari ini kita akan melakukan sesi foto bersama untuk dokumentasi para pendicara panelis moderator serta para peserta harap dapat menyalakan kameranya pada Pak Anitya mohon dibantu saya hitung ya dokter dan Bapak Ibu satu dua tiga baik saya Megan selaku mandu acara mohon maaf jika terdapat kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan saya mewakili seluruh Panitia Drosi Dialog Interaktif mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya sampai jumpa di acara Drosi lainnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Valeu